9 Star Hegemon Body Arts Season 25 Bab 241 Sekte Blutnet yang berbahaya Apa yang terjadi pada Long Chen? Tang Wan R adalah orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Long Chen. Long Chen tidak menjawab. Dia mengeluarkan peta dan mengikuti jalan tertentu, menemukan nama yang akrab, Phoenix Cry. Wan R, aku harus pergi sebentar. Saya akan menempatkan Anda untuk sementara waktu. Long Chen menyingkirkan petanya dan memberi Tang Wan R Ubin Giok itu. Ubin Giok itu disebut Ubin Transmisi, dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Rune di dalam mampu mengirimkan informasi melalui fluktuasi spiritual. Long Chen baru saja melihat diagram Sekte Besar Mana yang melindungi area mana yang keluar. Dia telah melihat nama Sekte Blutnet. Dia ingat nama itu. Sekte Blutnet telah mencoba melahap tambang batu roh di bawah ibu kota Phoenix Cry semuanya untuk diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka gagal. Dari diagram Sekte Mana yang mempertahankan area mana, dia telah melihat bahwa Blutnet Sekte bertanggung jawab untuk mempertahankan pegunungan Luo, keliling 400 mil. Itu hanya 3000 mil dari ibu kota, dan dianggap sebagai perbatasan kekaisaran tangisan Phoenix. Jika jalur rusak menyerbu tetapi Sekte Jaring Darah bertindak seolah-olah mereka tidak bisa menghentikan mereka dan membiarkan mereka lewat, maka murid-murid rusak itu akan melepaskan bencana ke ibu kota. Saat itu, semua Sekte yang kuat telah membelah tambang batu roh itu. Hanya Sekte Blutnet yang telah diusir. Seorang tetua dari Blutnet Sekte bernama Zhao Changsing bahkan ingin mempermalukan Longchen, hanya untuk diusir oleh Tufang. Sekarang mereka bertanggung jawab untuk menjaga area di depan Phoenix Cry, lalu dengan kebencian mereka dari masalah itu, sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itulah mengapa ekspresi Longchen berubah. Orang tuanya masih di Phoenix Cry. Dia khawatir, dan dia harus melakukan perjalanan ke sana. Tang Wan R ketakutan saat Longchen mengulurkan giyok transmisi untuknya. Yang lain juga memandang Longchen dengan kaget. Longchen adalah pilar dari seluruh kelompok mereka. Jika dia pergi, itu akan menjadi pukulan telak bagi semangat semua orang. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku harus pergi jalan-jalan, tapi aku akan segera kembali. Perkiraan saya adalah bahwa pasukan utama jalur rusak hanya akan tiba 3-5 hari dari sekarang. Yang datang sekarang hanyalah beberapa kekuatan kecil yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah. Mereka tidak begitu menakutkan. Setelah dua pertempuran terakhir, kamu seharusnya sudah mengatasi rasa takutmu terhadap mereka. Selama Anda bekerja sama, para murid korup yang lebih rendah itu tidak cocok untuk Anda. Petik 2 Longchen tersenyum tipis pada Tang Wan R dan menekan Ubin Giok ke tangannya. Kamu adalah Dewi di hati kami, jadi aku percaya kamu akan mampu memimpin semua orang dengan baik. Memegang Ubin Giok, Tang Wan R merasa seolah-olah itu sangat berat. Longchen menempatkan nyawa semua orang di tangannya. Dia merasa sulit bernapas. Beban ini terlalu berat. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa banyak tekanan di pundak Longchen. Jangan takut. Seharusnya tidak ada pertempuran skala besar selama beberapa hari. Dengan kehadiran Wilde, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Wilde, kamu tinggal di sini dan dengarkan saudari Wan R. Hancurkan siapapun yang dia suruh, kata Longchen pada Wilde. Wilde mengangguk lugas. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Longchen harus pergi tiba-tiba, dia terbiasa mendengarkannya. Longchen kemudian berkata pada murid inti lainnya, terserah kalian untuk melindungi murid biara. Saya akan kembali secepat mungkin. Petik 2 Longchen membentuk segel tangan di depannya dan kekuatan spiritual yang sangat besar menyebar. Sosok seputih salju muncul di hadapan semua orang. Wooo, salju kecil meraung ke langit. Biasanya salju kecil disimpan dalam ruang spiritual Longchen. Jika Longchen membawanya keluar secara tiba-tiba selama pertempuran, dia pasti akan sangat membantu. Tapi kali ini dia memanggil Little Snow karena kecepatannya. Melompat ke punggungnya, salju kecil melesat, segera menghilang dari pandangan semua orang. Tang Wan R mengepalkan Ubin Giok dengan erat. Dia menoleh ke semua orang, sekarang Longchen meninggalkan kita untuk sementara, kita harus lebih berhati-hati. Tidak ada yang bisa tergelincir selama ini, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Petik 2. Iya, ekspresi semua orang sangat serius. Mereka semua mengerti temperamen Longchen. Dia telah memberi tahu mereka bahwa harapan terbesarnya adalah kembali ke biara dengan semua orang yang masih hidup. Saat ini, hidup mereka bukanlah milik mereka, tapi milik semua orang. Jika mereka tetap hidup, maka akan ada harapan yang lebih besar bagi orang-orang di samping mereka untuk tetap hidup. Itulah yang dimaksud dengan menjadi sebuah tim. Enam jam setelah Longchen meninggalkan mereka, sejumlah besar rakyat jelata mulai menarik diri dari perbatasan Phoenix Cry. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa pertempuran benar dan rusak yang mereka dengar dalam cerita akan tiba-tiba terjadi di dekat Phoenix Cry. Para prajurit di dekat perbatasan semuanya dengan segera membantu mereka mengungsi. Tuan Markis, orang-orang biasa ini mengevakuasi terlalu lambat. Jika jalur rusak menyerang, tidak akan ada cukup waktu untuk mengeluarkan semua orang. Seorang prajurit dengan hormat melapor kepada seorang pria parubaya dengan baju besi emas. Pria parubaya itu memiliki hidung singa dan mulut yang lebar. Bahkan tanpa ekspresi apapun, dia masih tampak sangat mengesankan, seperti pedang bersarung. Meskipun dia belum melepaskan sisi tajamnya, dia masih memberikan tekanan yang kuat. Orang itu adalah ayah Longchen, Markis Penindas Perbatasan, Long Tian Xiao. Setelah semua yang ada di ibu kota sudah tenang, dia menolak untuk tinggal di ibu kota. Sebaliknya, dia membawa istrinya ke stasiun perbatasan. Long Tian Xiao memiliki ikatan yang dalam dengan tempat ini, dan dibandingkan dengan ibu kota dengan skema tersembunyi kecil itu, dia lebih suka menjalani kehidupan yang sederhana dan tulus di antara rakyat jelata. Di sini dia bisa bebas dan tidak terkendali. Bahkan jika mereka terlalu lambat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa meninggalkan siapapun, tua atau muda. Murid sekte berada di depan melindungi kita. Kita harus punya cukup waktu untuk mengungsi. Kirimkan saja perintah untuk mencoba mempercepat, kata Long Tian Xiao dengan muram. Iya, prajurit itu berbalik dan pergi. Seorang pria yang sangat besar dan kekar dengan tergesa-gesa berjalan. Paman Long, sinyal darurat sudah datang dari depan. Para murid yang rusak mungkin telah terbunuh. Petik 2 Pria besar itu adalah Si Feng. Meskipun dia adalah menantu kaisar sekarang, dia telah mengidolakan Long Tian Xiao sejak kecil. Dia telah meminta kaisar untuk selalu berada di sisi Long Tian Xiao di perbatasan. Saat ini, Si Feng telah mencapai puncak kondensasi darah. Dia hanya selangkah dari transformasi tendon. Dia adalah anggota terkuat dari generasi junior di Phoenix Cry. Murid Long Tian Xiao menyusut. Dia bertanya, bagaimana mereka bisa masuk begitu cepat? Apakah semua murid sekte itu dikalahkan? Petik 2 Beberapa saat yang lalu, mereka telah melihat sejumlah besar magical beast terbang di atas mereka. Ada ahli yang berteriak untuk mengungsi dengan tenang dan menghindari kepanikan. Mereka mengatakan ada murid sekte di depan. Bagaimana mereka bisa dikalahkan begitu cepat? Apakah murid yang rusak begitu kuat? Situasinya masih belum diketahui. Yang kami lihat hanyalah yang di depan menyalakan sinyal darurat. Para murid yang rusak mungkin akan segera menghubungi kita di sini. Si Feng juga sangat serius. Kumpulkan semua pasukan. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan murid yang rusak membantai rakyat jelata yang tidak bersalah ini. Petik 2 Mengikuti perintah Long Tian Xiao, para prajurit yang telah membantu semua orang mengungsi berkumpul bersama. Ada total 50 ribu tentara di sini. Itulah kekuatan militer total di perbatasan ini. Mayoritas tentara ini dibesarkan di sini. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan tempat ini. Sekarang jalan rusak telah menyerbu, mereka semua berdiri di depan gerbang kota, mengepalkan erat senjata mereka dan siap untuk bertempur kapan saja. Pada saat yang sama ketika Long Tian Xiao mengumpulkan tentaranya, seratus mil jauhnya, ada selusin pria muda yang mengenakan jubah dari sekte Blutnet. Mereka diam-diam mengamati Long Tian Xiao dan mereka. Kakak magang senior Luo, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk melakukannya? Tanya salah satu dari mereka dengan cemas. Apa yang sangat kamu takuti? Penatua Zhao Changsing telah memberi kami persetujuan. Petik 2 Seorang pria dengan ekspresi yang sangat muram menjawab dengan dingin, para idiot sialan dari Phoenix Cry itu semua harus mati. Terutama ayah dan anak dari keluarga Long. Mereka harus mati ratusan ribu kali lipat. Awalnya, tambang baturoh Phoenix Cry sudah lama diperhatikan oleh sekte Blutnet kami. Jika bukan karena ayah dan anak dari keluarga Long merusak rencana kami, semua baturoh itu akan mendarat di saku Blutnet sekte kami. Sial, hanya memikirkan tentang membuatku ingin membunuh mereka. Sangat sulit bagi saya untuk mengatur misi yang begitu mudah untuk adik laki-laki saya. Aku masih tidak percaya diam mati karenanya. Aku sangat kesal, ku harap aku secara pribadi bisa memenggal kepala keluarga Long. Pria yang disebut saudara magang senior Luo mengatupkan giginya. Pria berjubah putih yang Long Chen bunuh saat itu adalah adik laki-lakinya. Dia berpikir untuk memberi adik laki-lakinya kesempatan untuk sedikit menonjol, tetapi adik laki-lakinya akhirnya meninggal. Bahkan dia akhirnya dihukum setelah itu. Masalah tambang baturoh telah menyebabkan sekte Blutnet menderita kerugian ganda. Selanjutnya, mereka kemudian diperlakukan sebagai bahan tertawaan oleh sekte sekitarnya. Dan sekarang, semua orang dalam sekte Blutnet membenci Long Chen dan Long Tian Xiao. Mereka sangat senang mengetahui bahwa mereka cukup beruntung untuk diangkat ke posisi ini yang berada di dekat perbatasan Phoenix Cry. Mereka dapat meminjam kesempatan ini untuk membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka. Zhao Changxing, tetua yang telah diusir dari diskusi tambang baturoh oleh sekte lain, telah secara langsung memberi tahu para murid untuk dengan sengaja membiarkan pasukan murid yang rusak melalui untuk membantai semua orang di dekat perbatasan Phoenix Cry. Meskipun mereka akan dihukum karena kelalaian, hukumannya tidak akan seburuk itu. Untuk beberapa orang biasa mati tidak akan membawa banyak dampak. Mereka secara pribadi tidak bisa membunuh Long Tian Xiao, tetapi membiarkan dia mati untuk para murid yang rusak juga merupakan balas dendam yang cukup bagus. Sial, aku tidak percaya Long Tian berhasil bergabung dengan Bia Rasuantian. Jika mereka bersama-sama, kita bisa mengirim mereka berdua ke neraka bersama-sama, dengus kakak magang senior Luo. Murid-murid lain di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua adalah murid lama, dan status mereka mirip dengan saudara magang senior penegah hukum dari Bia Rasuantian. Mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran kali ini. Itu adalah kesepakatan diam-diam yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun oleh jalan yang rusak dan benar. Mereka semua hanya akan menggunakan murid baru untuk pertempuran ini untuk meredam keinginan mereka. Sebentar lagi, selama Long Tian Xiao mati, kami akan diam-diam mengeluarkan sinyal untuk membawa murid lain untuk menyelamatkan yang lain. Selama tidak terlalu banyak orang yang meninggal, tidak akan ada orang yang curiga kita telah melakukan sesuatu. Apakah semua orang mengerti? Orang-orang itu mengangguk, mengamati gerbang kota dengan ama. Long Tian Xiao baru saja mengumpulkan semua warriors. Dia bahkan belum mengatakan apapun kepada mereka ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat kekejauhan. Lebih dari 30 murid korup yang mengenakan jubah berwarna darah bergegas mendekat, semuanya tersenyum sinis. Long Tian Xiao ingin memberi semua orang pidato peningkatan moral, tetapi begitu dia melihat basis kultifasi murid-murid itu, hatinya menjadi sedingin es. Ada semua di ranah transformasi tendon. Meskipun itu hanya ranah transformasi tendon awal, masing-masing aura mereka 10 kali lebih kuat dari aura ranah transformasi tendonnya sendiri. Long Tian Xiao menarik napas dalam-dalam. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam pertempuran, dan dia tidak pernah putus asa. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertempur di mana lawannya sangat mengungguli dia. Meskipun dia tahu dia akan mati, Long Tian Xiao masih mengeluarkan pedangnya. Tidak ada kemungkinan mundur dari sini. Melihat musuh yang rusak, dia melihat ada kurang dari 300 meter jauhnya. Dia meraung tiba-tiba dan menyerang murid-murid yang rusak. Mengikuti Long Tian Xiao, semua prajurit lainnya maju tanpa takut mati. Murid-murid yang rusak itu tersenyum dengan kejam, mengeluarkan senjata mereka sendiri. Berdengung. Tepat ketika keduanya akan bertabrakan, bila angin besar menebas murid-murid yang rusak, dan teriakan keras mengguncang langit dan bumi. Warriors of Phoenix cry, mundur. Serahkan tempat ini padaku. Petik 2. Bab 242 pergi ke neraka. Pisau angin besar menebas, memotong barisan murid yang rusak. Pisau angin itu panjangnya lebih dari 30 meter. Itu dengan cepat berputar saat melewati tanah. Murid-murid yang rusak itu semua khawatir dan buru-buru mundur. Tapi masih ada delapan orang yang tidak punya cukup waktu dan ditelan oleh bila angin itu. Kekuatan menakutkan dibaliknya langsung memotong tubuh mereka berkeping-keping. Satu sosok besar dan satu kecil muncul di depan mata semua orang. Long Tian Xiao menegang saat melihat punggung itu. Chen Er, apakah itu benar-benar kamu? Long Chen perlahan berbalik untuk melihatnya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, tetapi ayahnya masih sangat tangguh. Long Chen tersenyum sedikit, hatinya hangat. Ayah, kalian mundur, saya akan menangani ini. Setelah itu, kami berdua masih punya waktu untuk minum dan bernostalgia. Petik 2. Long Tian Xiao menarik napas dalam-dalam. Setelah setengah tahun, tidak ada lagi ketidak dewasaan di wajah Long Chen. Dia telah tumbuh lebih dari sebelumnya. Itu menghiburnya, tetapi pada saat yang sama, itu juga sangat mengharukannya. Anaknya akhirnya sudah dewasa. Semua pasukan, mundur. Long Tian Xiao memerintahkan. Dia memimpin pasukannya untuk mundur dengan cepat. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Sebelumnya, mereka hanya siap mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk mendapatkan lebih banyak waktu bagi rakyat jelata itu untuk mengungsi lebih jauh. Mereka berharap menggunakan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan lebih banyak orang biasa. Itulah mengapa mereka masih berani menyerang meski tahu mereka bukan tandingan. Saya tidak pernah berpikir Long Chen akan kembali sekarang. Si Feng dengan bersemangat menatap Long Chen dan Little Snow dipenuhi dengan keterkejutan. Para murid yang rusak dikejutkan oleh Long Chen yang tiba-tiba membunuh beberapa dari mereka. Seorang murid inti mendengus, dia hanya anak nakal di kondensasi darah. Dia hanya memiliki haus sepet yang kuat. Aku akan menangani orang yang kejam itu. Kalian terus membunuh orang lain. Waktu mendesak, dan begitu kita membunuh semua orang di kota, kita akan mundur. Petik 2 Murid inti itu bergegas ke Little Snow. Little Snow berjongkok sedikit dalam persiapan, tapi Long Chen menepuknya dan berkata, Jangan gerakkan Little Snow. Saya akan menangani ini. Petik 2 Long Chen melangkah maju, menyerang murid inti itu. Murid inti rusak itu mendengus ketika dia melihat Long Chen mengirim dirinya ke kematiannya sendiri. Pedang berwarna darah menusuk jantung Long Chen secepat kilat. Niat membunuh memenuhi udara begitu dia menyerang, mengguncang hati dan jiwa semua orang. Itu adalah teror para murid yang rusak. Karena mereka telah membantai terlalu banyak orang, niat membunuh mereka sangat padat. Begitu mereka menyerang, niat membunuh mereka yang kuat akan menyebabkan hati seseorang membeku. Itu juga mengapa murid yang benar akan ditekan setiap kali mereka melawan murid yang rusak. Niat membunuh mereka terlalu menakutkan dan mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Long Chen dengan dingin tersenyum. Dia menebas pedangnya tepat di leher murid inti itu, benar-benar mengabaikan pedang yang menusuk ke arah jantungnya. Melihat serangan bunuh diri semacam itu, murid inti itu tersenyum mengejek. Meskipun Long Chen juga menyerang dengan cepat, dia adalah yang pertama bergerak, dan dia pasti akan menyerang lebih dulu. Menurut kecepatan mereka saat ini, dia benar-benar yakin bahwa dia akan menembus jantung Long Chen terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa dengan mudah menghindari pedangnya. Tapi murid inti rusak itu salah perhitungan. Tepat saat pedangnya hendak menembus dada Long Chen, sebuah tangan yang ditutupi oleh kekuatan petir dengan erat meraihnya. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang kuat menembus pedangnya dan membuat tubuhnya mati rasa. Itu membuatnya takut. Kekuatan petir itu tidak kuat, tapi itu cukup untuk melumpuhkannya dalam sekejap. Biasanya momen seperti itu bukanlah apa-apa. Tapi sekarang pedang Long Chen sudah sampai di lehernya. Pada saat dia pulih dari kelumpuhan itu, kepalanya sudah melayang di udara. Darah muncrat di udara. Long Chen bahkan tidak menunggu kepalanya jatuh sebelum menyerbu ke depan. Mati, teriakan sedingin esnya mengguncang langit. Pedangnya mulai memotong mereka yang masih tertegun para murid yang rusak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pedang di tangannya ini telah dipinjamkan kepadanya oleh saudara magang senior Wan dan lebih dari 30 ribu paun. Ketika dikombinasikan dengan kekuatannya yang luar biasa di tahap ke-13 kondensasi darah, senjata apapun di tangan mereka segera hancur setiap kali mereka bertemu dengan pedangnya. Murid inti itu adalah pemimpin regu ini. Sekarang setelah dia terbunuh, yang lainnya tersebar dalam ketakutan. Sayangnya bagi mereka, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan. Pedangnya terayun di udara. Dengan setiap tebasan, setidaknya satu murid rusak ditebas. Ceritan sengsara terus-menerus terdengar. Long Tian Xiao telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh sekarang. Tapi hatinya masih melonjak. Mereka bukan orang biasa, tapi ahli jalur rusak. Masing-masing 10 kali lebih kuat darinya. Tapi di depan Long Chen, mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Long Chen mengejar mereka sejauh 700 meter sebelum menebang yang terakhir. Dia mengayunkan darah dari pedangnya dan kemudian dengan malas meletakkannya di pundaknya. Dia berjalan ke Long Tian Xiao, tersenyum. Putramu memiliki beberapa kemampuan, kan? Setidaknya aku tidak membuatmu kehilangan muka. Petik 2 Long Chen berlumuran darah, membuatnya tampak lebih mengesankan. Melihat betapa kuatnya putranya, Long Tian Xiao sangat senang. Luar biasa, kamu benar-benar anakku. Baik, Long Tian Xiao menepuk bahu Long Chen. Sekarang Long Chen bahkan lebih kokoh dan tegap dari sebelumnya. Long Chen menancapkan pedangnya ke tanah dan memeluk ayahnya dengan gagah berani. Meskipun Long Tian Xiao bukanlah ayah biologis Long Chen, perasaan di antara mereka tidak berbeda dengan perasaan ayah dan anak. Nak, kamu sudah dewasa. Long Tian Xiao meletakkan tangannya di bahu Long Chen. Saat ini, Long Chen masih sedikit lebih ramping darinya, tetapi penampilannya yang lebih lemah menyembunyikan kekuatan ledakan. Itu seperti tubuhnya memiliki naga yang tersegel di dalam dirinya yang menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Long Chen, senang bertemu denganmu lagi. Xi Feng berjalan dengan bersemangat. Long Chen tertawa dan memeluk Xi Feng dengan erat. Setengah tahun ini terasa lebih seperti setengah umur bagi Long Chen. Melihat saudara laki-laki dan ayahnya yang baik ini setelah apa yang terasa seperti selamanya sangat menyentuh hatinya. Di depan ayahnya, dia tidak perlu bersikap dewasa. Di depan kakaknya, dia benar-benar bisa rileks. Kamu siapa? Tiba-tiba, selusin sosok dalam jubah bordir muncul saat mereka bertiga sedang berbicara. Aura mereka semuanya sangat kuat dan melepaskan sedikit tekanan, membuat orang lain sulit bernapas. Mereka semua benar-benar fokus pada Long Chen, sikap mereka adalah jika Long Chen berani bergerak bahkan satu inci pun, mereka akan segera menyerang. Tuan-tuan pasti orang-orang dari sekte, benar. Ini anakku, Long Chen. Tolong jangan salah paham, jelas Long Tian Xiao. Asal orang ini tidak jelas. Kami mencurigainya sebagai anggota korup, dan kami harus membawanya kembali untuk menginterogasinya. Nak, ikuti kami. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, kami tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ikutlah dengan kami untuk melihat sesepuh sekte, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Mereka ingin menangkap Long Chen begitu saja. Lusinan orang itu adalah saudara magang senior Luo dan yang lainnya yang telah menonton dari kejauhan. Mereka telah melihat bahwa Long Tian Xiao akan segera mati, dan baru saja akan menyalakan sinyal suar untuk murid sekte mereka yang akan datang. Tapi kemudian Long Chen muncul dan membuat mereka ketakutan. Dia telah membunuh lebih dari 30 murid yang rusak sendirian. Kemudian mereka menyadari siapa Long Chen dari mendengarkan percakapan mereka, dan saudara magang senior Luo segera menjadi marah, menyerang dan mencari alasan untuk menangkapnya. Sebuah pedang menebas langsung ke salah satu dari mereka. Orang itu kaget dan buru-buru mundur. Kamu benar-benar berani menyerang kami. Anda pasti mata-mata jalur rusak. Semuanya, bunuh dia. Kakak magang senior Luo dengan dingin memerintahkan, menghunus pedangnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Bagaimana Anda tidak bisa membedakan putih dari hitam? Anda hanya akan menangkap seseorang sesuka hati. Si Feng mengamuk. Mereka dengan jelas telah menjelaskan bahwa Long Chen adalah putra Long Tian Xiao, tetapi mereka masih ingin datang untuk menangkapnya. Itu jelas pelecehan. Long Chen melambaikan tangannya. Dia memberitahu Long Tian Xiao, ayah, kamu dan Si Feng mundur. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada orang-orang ini. Petik 2 Dia kemudian menoleh ke saudara magang senior Luo dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Long Chen sudah merasakan orang-orang ini menonton segera setelah dia tiba. Jadi dia sama sekali tidak terkejut orang-orang ini muncul sekarang. Dia hanya tidak tahu tujuan pasti mereka. Tapi ketika dia melihat wajah kakak magang kakak Luo, dia yang paling tahu. Dia enggan untuk berdebat sia-sia dengannya, jadi dia dengan dingin berkata, saya menemukan sekte blutnet Anda benar-benar tidak belajar dari kesalahan Anda. Jika tebakan saya benar, orang yang saya bunuh di ibu kota terakhir kali adalah saudara Anda. Petik 2 Ekspresi kakak magang saudara Luo tenggelam dan niat membunuh muncul di matanya. Tapi dia dengan paksa menekannya, dengan dingin berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tetapi karena Anda melawan, itu berarti Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Dengan kata lain, Anda harus menjadi mata-mata dari jalur rusak. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu. Petik 2 Longchen sangat marah sehingga dia mulai tertawa, menunjuk mereka dengan jijik. Sekte blutnet Anda hanyalah sekte kelas 2. Beberapa, orang kecil di alam transformasi tendon akhir berani begitu tak terkendali di depan saya. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Petik 2 Meskipun mereka berada di ranah transformasi tendon dan juga murid sekte, sekte blutnet bahkan tidak cocok untuk menyemir sepatu di biara suantian. Murid mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan dari murid-murid biara suantian. Misalnya, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan apapun sebaik formula rahasia biara suantian untuk darah esensi 10.000 binatang. Banyak keluarga dan kekuatan yang kuat yang bahkan tidak kalah dengan sekte blutnet semuanya mengirim para jenius mereka ke biara suantian semuanya untuk darah esensi 10.000 binatang itu. Itulah yang memungkinkan mereka mencapai kemajuan tanpa celah. Itu juga mengapa murid-murid biara suantian begitu kuat. Di alam yang sama, murid-murid biara suantian setidaknya 10 kali lebih kuat dari murid-murid sekte blutnet. Dan sekarang sekelompok orang bodoh ini berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan basis kultivasi mereka yang lebih tinggi untuk menekan longchen, mencoba menyiksanya untuk membalas dendam dan bahkan mungkin menerima ayahnya juga. Mereka benar-benar tidak harus peduli dengan hidup mereka. Hentikan omong kosong itu. Mati saja. Kakak magang senior Luo sangat marah dan seluruh auranya meledak. Mengikuti teriakannya yang marah, murid-murid lain juga mengeluarkan pedang, dan kekuatan dari ranah transformasi tendon sepenuhnya dilepaskan saat mereka menyerang longchen. Bintang Fengfu longchen perlahan beredar. Aura yang sangat besar muncul dari dirinya, tampak seperti binatang purba sedang bangkit. Pedang di tangannya tanpa ampun menimpa mereka. Bab 243 burung besar membunuh burung kecil. Selas angin puyuh. Longchen berputar dalam lingkaran, dan pedangnya menciptakan topan besar yang penuh dengan bila angin yang menakutkan, bersiul saat mereka melahapnya. Ahaha. Ceritan memilukan terdengar saat para ahli sekte Blutnet semua dikirim terbang oleh bila angin itu. Ada dua dari mereka yang senjatanya patah dan mengalami luka fatal. Dengan satu serangan, ia memaksa kembali lebih dari 10 murid sekte tendon transformation terlambat. Long Tian Xiao yang jauh tercengang. Dia mengistirahatkan pedangnya dengan malas di bahunya, dengan dingin menatap kakak magang luo dan mereka, menggelengkan kepalanya. Sekte Blutnet Anda pasti tempat kelahiran semua idiot. Dulu ketika saya hanya di alam kondensasi darah awal, saya masih bisa membunuh adik laki-laki Anda. Apakah Anda tidak menyadari sekte Blutnet Anda hanyalah sekte kecil yang merosot? Anda bahkan tidak pada level yang sama dengan murid sekte nyata. Petik 2 Dua orang bisa jadi berada di ranah transformasi tendon, namun perbedaan di antara mereka bisa jadi adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sepuluh ahli transformasi tendon dunia sekuler tidak dapat mengalahkan satu murid sekte, sama seperti pria berjubah putih itu dari saat itu. Tapi pria berjubah putih itu hanyalah murid luar yang tidak penting. Apakah itu basis kultivasi atau kemampuan bertarungnya? Kekuatannya kurang dari sepersepuluh dari saudara magang senior luo. Orang-orang ini yang merupakan murid, elit, dari Blutnet sekte kemudian juga tidak ada bandingannya dengan murid biara yang menggunakan darah esensi 10 ribu binatang. Dibandingkan dengan saudara magang senior penegah hukum mereka yang telah mencapai kemajuan sempurna, murid-murid sekte Blutnet ini benar-benar ampas. Meskipun mereka berada di alam transformasi tendon akhir, Longchen memperkirakan bahwa salah satu murid inti biara akan dapat membunuh mereka dalam pertempuran satu lawan satu dalam waktu kurang dari sepuluh langkah. Seberapa besar perbedaannya, itu adalah kemampuan sekte yang lebih besar. Rasanya seperti seorang pria yang sedikit kaya mencoba membandingkan dirinya dengan keluarga kaisar, tidak ada perbandingan. Dan di basis kultivasi yang sama, ada perbedaan yang sangat besar. Ini juga mengapa pemilihan murid biara suantian sangat keras. Hanya ahli spirit rut tingkat perunggu yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tetapi jika ada orang yang memiliki spirit rut tingkat perunggu bergabung dengan sekte Blutnet atau sekte kecil serupa, mereka akan langsung menjadi murid inti. Di sisi lain spektrumnya adalah Monian yang misterius. Dia hanya berada di ranah transformasi tendon awal, namun kekuatannya dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dia berada 1 juta mil di depan murid-murid sekte Blutnet transformasi tendon yang terlambat ini. Ekspresi kakak magang saudara Luo berubah. Mereka semua telah mendengar bahwa saudaranya diduga dibunuh oleh seorang pemula kondensasi darah. Dia mengira dunia luar hanya mencoba mempermalukan sekte Blutnetnya dan telah mengarang berita itu. Tapi sekarang mereka semua dikirim terbang oleh Long Chen, dia akhirnya mempercayainya. Menjadi idiot bukanlah dosamu. Dosa Anda adalah Anda menempatkan niat Anda pada keluarga saya. Anda ingin menyalahgunakan posisi Anda agar murid yang rusak mengambil nyawa ayah saya. Dengan melakukan itu, Anda menempatkan semua tentara dan warga sipil di kota ini dalam risiko memperlakukan hidup mereka sebagai mainan. Anda berani menyebut diri Anda bagian dari jalan yang benar dengan hati yang begitu jahat. Anda berani menuduh saya sebagai mata-mata dari jalur rusak. Kalian orang bodoh jauh lebih jahat. Petik 2 Saat dia berbicara, Long Chen menjadi lebih marah. Niat membunuhnya terus melonjak lebih tinggi. Kelompok orang ini benar-benar adalah orang-orang yang merosot, sisa mutlak dari jalan yang benar. Berengsek, jangan mencoba menipu orang lain dengan kebohongan liarmu. Semuanya bersama-sama, bunuh dia. Petik 2 Kakak magang senior luo tidak berani terlalu percaya diri lagi. Auranya didorong ke puncaknya. Dia tahu bahwa jika mereka tidak habis-habisan, tidak mungkin mereka bisa membunuh Long Chen. Bocah kondensasi darah ini terlalu menakutkan. Pedangnya bergetar dan pedang ki mulai berlari. Cahaya hitam menyinari pedangnya, menandainya sebagai keterampilan pertempuran saat menebas Long Chen. Long Chen mencibir. Bahkan saat ini, mereka masih berencana membunuhnya dan ayahnya. Mereka benar-benar keji. Aura Long Chen tiba-tiba naik saat Feng Fu starnya beredar lebih cepat. Energi spiritual yang sangat besar melonjak dari dalam dirinya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Pedang Long Chen menabrak pedang panjang kakak magang saudara luo. Dia tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun, tetapi pedang beratnya berhasil menghancurkan pedangnya. Pedang itu tidak berhenti, terus menghantam dada kakak magang kakak luo. Sebuah ledakan teredam datang dari dadanya, bersama dengan suara tulang yang patah. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Oh, Long Chen terkejut bahwa pedangnya tidak memotong saudara magang senior luo menjadi dua. Tapi kemudian dia melihat baju besi lembut di tubuhnya yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mengirim kakak magang luo terbang dengan satu tebasan, Long Chen melangkah maju, pedangnya menebang murid-murid blutnet sekte yang mengerikan itu. Tidak. Dua dari mereka telah dikunci oleh pedang Long Chen dan tidak dapat menghindar. Kedua ahli transformasi tendon yang terlambat itu langsung dipotong setengah oleh pedang Long Chen, sekarat dalam sekejap. Murid-murid sekte blutnet semuanya tercengang. Sebelumnya, mereka telah melihat Long Chen membunuh murid-murid yang rusak itu. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan saat itu jelas tidak terlalu tinggi. Sekarang dia bertarung dengan lebih dari sepuluh kali kekuatan. Mereka akhirnya menyadari Long Chen telah melakukan itu dengan sengaja untuk menarik mereka ke sini. Ketika mereka menyadarinya, wajah semua orang berubah menjadi hijau. Tanpa memikirkannya, mereka mulai melarikan diri. Tapi begitu mereka berbalik, pedang Long Chen terayun, langsung membunuh mereka bertiga. Sekarang setelah mereka menyerah melawan, bahkan lebih mudah untuk menebas mereka. Long Chen tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan kepada orang-orang ini. Mereka ingin membunuhnya dan ayahnya. Maka mereka pasti harus mati. Bocah jahat, kamu pasti akan mati. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar saat sesosok muncul di udara, membenturkan telapak tangan ke Long Chen. Bahkan sebelum telapak tangan tiba, tekanan mengerikan menyelimuti Long Chen, dan memaksanya untuk tenggelam ke tanah. Long Chen segera menebas pedangnya. Bang! Tubuh Long Chen bergetar hebat dan dia dikirim terbang. Dia melihat bahwa orang yang datang adalah senior yang marah. Penatua Zhao. Orang itu adalah salah satu sesepuh dari Blutnet Sekte. Long Chen mengenalinya sebagai orang yang telah mencoba memaksanya untuk berlutut kembali di Phoenix Cry, Zhao Changsing. Murid-murid Sekte Blutnet bersorak dan berhenti berlari. Mereka mendatangi Zhao Changsing dan dengan marah melaporkan, orang ini adalah mata-mata dari jalan rusak. Dia sangat buas. Tolong eksekusi dia, Penatua Zhao. Petik 2 Zhao Changsing memelototi Long Chen, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Jangan khawatir, semua murid dari jalan rusak pada akhirnya akan dibunuh. Adapun mata-mata ini, saya akan membuatnya sehingga dia memohon saya untuk mati. Petik 2 Salah satu murid menambahkan, murid yang rusak itu juga dipanggil oleh Long Tian Xiao. Dia bahkan mencoba melindunginya, mengklaim bahwa dia adalah putranya. Petik 2 Jangan khawatir, pertama aku akan membunuh yang kecil, lalu aku akan membunuh yang lama. Zhao Changsing dengan dingin menatap Long Chen. Bocah dari jalur rusak, apakah kamu masih tidak akan datang dengan sukarela? Karena hatiku yang penuh belas kasih, aku bisa pergi dengan mayat utuh. Petik 2 Sekarang, bahkan Long Tian Xiao telah menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka jelas-jelas berencana melawan mereka. Long Chen dengan dingin menjawab, kelompok kecil idiotmu benar-benar tahu bagaimana cara bermain-main. Sayangnya, saya tidak suka bermain game. Sebaliknya, saya lebih suka membunuh. Petik 2 Long Chen menyerang langsung ke Zhao Changsing, menebas dengan pedangnya. Zhao Changsing mendengus dan mengangkat tangannya untuk meraih pedang Long Chen. Tapi ketika tangannya hendak bertabrakan dengan pedang itu, serangan Long Chen tiba-tiba berubah menjadi tebasan kejam di sampingnya. Di sampingnya adalah murid dari Blutnet Sekte yang saat ini sedang menikmati kemalangan Long Chen. Dia bahkan tidak menyadari pedang Long Chen sudah sampai padanya. Pedang itu memotong tubuhnya dari bahu kiri ke pinggang kanan, memotongnya menjadi dua. Apa yang terjadi? Bahkan saat dia meninggal dan melihat separuh tubuhnya yang masih berdiri, dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu saja, dia mati dengan mata terbuka dalam kebingungan. Kasar, kamu meminta kematian. Zhao Changsing mengamuk, tidak pernah berpikir Long Chen akan begitu berani. Seorang bocah kondensasi darah kecil benar-benar berani memainkan trik saat menghadapinya, seorang ahli penempaan tulang. Dalam kecerobohannya, salah satu muridnya telah terbunuh. Membunuh seorang murid tepat di sampingnya sama dengan memberinya tamparan keji di wajahnya. Itu membuatnya sangat marah. Dia meraung, dan tekanan dari ranah Bon Forging segera jatuh pada Long Chen. Ini adalah kemampuan khusus dari ranah penempaan tulang. Tekanan yang mereka lepaskan bisa membuatnya jadi orang tidak bisa bergerak. Begitu Zhao Changsing melepaskan tekanannya, Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang diremas. Tetapi tekanan Zhao Changsing jauh dari bisa dibandingkan dengan tekanan Elder Sun. Tekanan Elder Sun seperti gunung, hampir mengambil bentuk padat. Dia bisa membuatnya sehingga Long Chen tidak bisa bergerak. Tetapi tekanan Zhao Changsing seperti sungai air. Meskipun itu adalah tekanan yang sangat besar pada Long Chen, dia masih bisa bergerak. Gerakannya akan menjadi sedikit lamban. Long Chen melepaskan cincin surgawinya. Saat cincin surgawinya muncul, tekanan itu secara praktis menghilang. Dia tidak lagi terpengaruh olehnya, dan pedangnya menebas murid lain yang tertegun, membunuhnya. Menghindari serangan Zhao Changsing, dia bergegas menuju murid yang tersisa. Long Chen sangat cepat, dan gerakan kakinya sangat pintar, memungkinkan dia untuk menghindari beberapa serangan Zhao Changsing. Adapun para murid itu, mereka melakukan yang terbaik untuk bersembunyi di balik Zhao Changsing. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti permainan elang besar yang mencoba menangkap beberapa anak ayam. Namun setiap anak ayam yang ditangkap oleh Long Chen semuanya dibunuh dengan mengenaskan, dipotong-potong ayam. Zhao Changsing mulai tertawa gila karena amarahnya. Long Chen menolak untuk menghadapinya secara langsung, dan tekanannya tidak dapat mengunci Long Chen di tempatnya. Melihat murid-muridnya mati satu persatu di sekitarnya, dia menjadi gila karena marah, wajahnya menjadi ungu tua. Murid lain diambil dari cengkeraman, induk ayam, dan dipotong tanpa ampun. Sekarang hanya ada dua, anak ayam, yang tersisa. Persetan ini. Di depan mata Long Chen yang tertegun, Zhao Changsing benar-benar menamparkan telapak tangannya dan membunuh dua, anak ayam, yang tersisa. Setelah membunuh mereka berdua, Zhao Changsing tidak lagi khawatir diseret tenggelam. Cahaya berwarna darah muncul di telapak tangannya saat dia menghancurkannya di Long Chen. Brute jahat, mati. Kekuatan telapak tangan itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari ahli penempaan tulang. Itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Pedang di tangannya menghilang. Auranya tumbuh secara eksplosif dan darahnya mulai bergemuruh di dalam dirinya. Ruang bergetar saat pedang berwarna emas muncul di tangannya. Begitu pedang emas itu muncul, seluruh negeri bergetar. Long Chen tersenyum. Mengangkat pedang dengan kedua tangan, dia menebasnya dengan kejam ke arah Zhao Changsing. Bab 244 berjuang sengit melawan penempaan tulang. Pedang emas memotong ruang, cahaya memancar darinya, tampak seperti pedang yang bisa membelah langit. Itu diisi dengan keinginan yang merusak saat itu menebas. Seluruh fokus Long Chen terkonsentrasi pada pedang emas ini. Bahkan, dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan pedang itu. Tidak ada lagi dia atau itu. Itu adalah pertama kalinya Long Chen memiliki perasaan seperti itu. Ini adalah jenis keadaan yang sangat misterius dan menakjubkan. Serangan telapak tangan Zhao Changsing adalah sesuatu yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Kebenciannya pada Long Chen membuatnya jadi dia tidak ragu sama sekali untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Tapi seketika pedang asli Long Chen diganti dengan pedang emas ini, dia segera merasakan hawa dingin. Seolah-olah dia sekarang menghadapi monster kuno yang tiba-tiba membuka matanya. Jantungnya bergetar ketakutan, tetapi dia tidak dapat mengubah serangannya sekarang. Telapak tangannya terus menghantam. Ledakan. Tanah itu meledak saat telapak tangan dan pedang bertemu. Gemetar mirip gempa yang menyebar sejauh ratusan mil. Bahkan tembok kota yang jauh telah retak darinya. Angin kencang bertiup ke segala arah, membawa gelombang besar tanah juga. Ekspresi Long Tian Xiao berubah, dan dia buru-buru berteriak, semuanya turun. Ledakan. Orang-orang merasa seolah-olah dilanda tsunami. Tekanan tak berujung menyerang, mencoba merobek tubuh mereka. Setelah gelombang bumi berlalu, Long Tian Xiao adalah orang pertama yang menggali jalan keluarnya dari bumi. Dia telah terkubur oleh beberapa meter tanah. Melihat sekelilingnya, jantungnya bergetar. Sebuah lubang besar dan dalam selebar belasan mil telah terbentuk di sini. Gelombang bumi bahkan membanjiri kota, mengubur sebagian besar darinya. Si Feng juga menggali jalan keluar dari tanah dan terguncang. Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Para prajurit yang jauh juga mulai keluar dari tanah. Mereka sedikit lebih jauh, dan tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Namun, hampir semuanya mengalami cedera hanya dari gempa susulan itu. Di tengah medan perang, debu perlahan mulai tersebar. Mereka melihat dua sosok berdiri di sana. Satu orang berdiri tegak sempurna di sana, cincin surgawi di belakang punggungnya. Sebuah pedang besar sepanjang tiga meter bertumpu di bahunya. Longchen tampak seolah-olah dia adalah seorang kaisar surgawi, seluruh tubuhnya memancarkan udara menghina yang memandang ke bawah ke langit. Jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, tampak mendominasi tak terlukiskan. Adapun Zhao Changsing yang menghadapnya, salah satu lengannya benar-benar hilang. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Longchen dengan ketakutan. Apa? Apa kau pikir hanya karena kau ahli penempaan tulang? Kau bisa dengan mudah membunuhku, pemula kondensasi darah. Petik 2 Longchen tersenyum mengejek. Dia sedang memegang devil decapitator di tangannya. Itu adalah nama sebenarnya dari pedang emasnya. Nama itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Chang Ming. Artinya menebas kejahatan dan melindungi kebaikan. Chang Ming memiliki harapan yang sangat besar untuk pedang ini. Dan sekarang pedang ini benar-benar tidak mengkhianati harapan Chang Ming. Dalam pertempuran pertamanya, itu menghancurkan lengan seorang ahli penempaan tulang. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Kalian hanyalah sekelompok orang idiot yang dipenuhi dengan kesombongan bodoh, hanya peduli dengan menggunakan skema kecilmu yang tercelah. Anda memiliki keyakinan buta pada basis kultivasi Anda. Apakah Anda berpikir bahwa dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, Anda dapat menekan semua yang ada di bawah Anda? Kamu benar-benar bodoh. Banteng dapat dibagi menjadi berbagai jenis, lembu, kerbau, yak, badak, del. Meskipun basis kultivasi Anda mungkin telah mencapai ranah penempaan tulang dan Anda mungkin mengira Anda juga seekor banteng, izinkan saya memberi tahu Anda, Anda hanya siput. Satu. Dibandingkan dengan sesepuh penempa tulang di biara, Zhao Chang Xing sebenarnya hanyalah seekor siput. Mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Zhao Chang Xing sangat marah sekaligus terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa bocah kondensasi darah bisa mengalahkannya. Ini tidak mungkin. Ini pasti hanya halusinasi. Saya, Zhao Chang Xing, telah berkultivasi selama setengah umur. Bagaimana mungkin saya bisa kalah dari Anda? Mati. Zhao Chang Xing menjadi gila. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Auranya sekali lagi meledak, dan dia menyerang Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan Devil Decapitator, dan pada saat yang sama, cincin surgawi miliknya memudar. Dia bahkan tidak melihat Zhao Chang Xing, berbalik dan pergi. Bocah, diamlah. Pisau angin besar menebas punggungnya, memotongnya menjadi dua bagian. Tubuh bagian atasnya terbang di udara dan mendarat jauh. Baru kemudian Zhao Chang Xing melihat bahwa serigala salju besar berada di belakangnya, dengan dingin menatapnya. Long Chen tersenyum mengejek. Devil Decapitator benar-benar kuat, tapi itu juga sangat melelahkan untuk digunakan. Bahkan hanya menggunakannya biasanya membutuhkannya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu sangat membebani kekuatan fisik dan energi spiritualnya. Setelah dia menguji seberapa kuat pemenggal iblis, Zhao Chang Xing tidak lagi tertarik padanya. Dia juga enggan menanganinya secara langsung. Little Snow terhubung ke jiwanya, jadi dia secara alami tahu apa yang Long Chen pikirkan. Dia telah mengirimkan bila angin tak berbentuk, memotongnya. Zhao Chang Xing terlalu marah, hampir gila, dan semua perhatiannya terfokus pada Long Chen. Dia bahkan tidak menyadari Little Snow berada di belakangnya. Seorang ahli penempaan tulang terbunuh begitu saja. Setelah Zhao Chang Xing terbunuh, tiga sosok tiba-tiba bergegas. Mereka semua adalah ahli penempaan tulang. Hati Long Chen bergetar. Dia memanggil Little Snow ke arahnya dan dengan hati-hati mengawasi ketiganya. Jubah mereka menandai mereka sebagai sesepuh dari blood net sack. Ketiga ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat mayat Zhao Chang Xing. Salah satu dari mereka dengan tegas bertanya pada Long Chen, Nak, siapa yang membunuh Penatua Zhao? Aku, jawab Long Chen dengan dingin. Mereka bertiga terkejut dan marah. Salah satu dari mereka mengutuk, Bocah kecil, kamu berani mencoba bermain-main dengan kami. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan memusnahkan seluruh keluargamu, menguliti kulit mereka, mencabut urat mereka, dan menghancurkan semua tulang mereka? Petik 2. Ekspresi Long Chen menjadi sangat dingin. Dengan suara mendengung, auranya sekali lagi meledak keluar dan cincin surgawi muncul di belakangnya. Dia sekali lagi mengeluarkan Devil Decapitator. Menunjuk Devil Decapitator pada orang itu, dia dengan dingin berkata, Saya tidak percaya kamu, tapi saya ingin mencoba kamu. Kamu tua, maukah kamu membantuku? Petik 2. Niat membunuhnya mendidih. Orang yang paling dia benci adalah mereka yang mengancam akan memusnahkan seluruh keluarganya. Ketiganya dibuat ketakutan oleh aura Long Chen. Mereka merasakan bahwa dua orang di level Bon Forging telah bertarung, jadi mereka dengan cepat bergegas ke sini. Setelah melewati gunung, mereka hanya berhasil melihat Zhao Changsing terbaring di tanah, bukan siapa yang telah membunuhnya. Itulah mengapa hal pertama yang mereka tanyakan adalah siapa yang membunuhnya. Mereka tidak mencurigai Long Chen. Tapi sekarang aura Long Chen telah dilepaskan, mereka menggigil ketakutan. Mereka sekarang mempercayainya, Long Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Kamu siapa? Marah salah satu dari mereka. Long Chen. Petik 2. Apa? Anda Long Chen. Mereka bertiga kaget. Mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi. Masalah dengan tambang batu roh di Phoenix Cry telah membawa rasa malu dan penghinaan yang luar biasa bagi sekte Blutnet. Sesepu ini semua tahu tentang rencana untuk membiarkan murid yang rusak melalui untuk membunuh Long Tian Xiao. Melihat ekspresi mereka, Long Chen bisa dengan mudah mengetahui apa yang mereka pikirkan. Niat membunuh meledak keluar dari dirinya. Seperti yang dia pikirkan, sialan ini semuanya telah berkolusi bersama. Itu bukan hanya ide Zhao Chang Xing, seluruh Blutnet sekte telah terlibat di dalamnya. Betapa berani, Long Chen adalah murid dari biara Suantian dan stasiunnya tidak ada di sini. Anda jelas berbohong. Dengan kata lain, Anda harus menjadi mata-mata dari jalur rusak. Mati. Orang itu menikam tombak panjang ke Long Chen. Serangannya sangat kejam, mengarah tepat ke jantung Long Chen. Dua lainnya juga tidak menunggu. Mereka berdua mengeluarkan senjata mereka, menyerang Long Chen. Sekelompok idiot, tidak bisakah kamu menemukan alasan lain? Petik 2 Long Chen mengutuk dan menebas dengan Devil Decapitator. Devil Decapitator memiliki berat 930 ribu pound, memiliki kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Begitu Long Chen menebas, mereka bertiga merasakan sesuatu yang aneh. Mereka merasakan ancaman fatal dari pedang Long Chen. Ketiganya bahkan tidak memikirkannya sebelum melepaskan serangan mereka, beralih ke pertahanan. Ledakan. Ketiganya dikirim terbang. Kekuatan yang ditransmisikan dari pedang Long Chen menyebabkan rasa sakit yang tajam dari perut mereka. Mereka merasa seolah-olah organ dalam mereka terbalik, dan mereka hampir muntah darah. Mereka kaget. Mereka adalah ahli penempaan tulang, dan mereka semua dapat dengan mudah melihat bahwa Long Chen tidak menggunakan skill pertempuran sekarang. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Gunakan keterampilan pertempuran. Raung salah satu dari mereka. Dia mengangkat pedangnya, dan pedang ki yang dingin menebas Long Chen. Tebas gigi serigala. Badaitus. Serangan penghancur gunung. Setelah menderita kerugian barusan, mereka tidak lagi berani sembarangan. Mereka mengeluarkan keterampilan pertempuran kelas bumi mereka, aura mereka melonjak ke langit. Long Chen terus menebas dengan devil decapitator, menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk melawan keterampilan pertempuran mereka. Tanah terus bergetar, kota itu berguncang, dan sebagian runtuh. Long Tian Xiao dan mereka menonton dengan ekspresi pucat karena terkejut. Bahkan dari kejauhan, sangat sulit bagi mereka untuk berdiri. Tanah bergetar hebat, dan para prajurit itu semua berputar-putar dengan pusing. Setiap kali Long Chen dan tetua Sekte Blutnet bertabrakan, angin astral yang mengandung banyak bumi akan melonjak keluar, memaksa mereka semakin jauh. Mereka hanya berhasil menstabilkan jarak 30 mil. Pertarungan sengit antara mereka berempat memenuhi udara dengan debu. Mereka tidak dapat melihatnya lagi. Yang bisa mereka rasakan hanyalah energi mengamuk yang bertabrakan. Ledakan. Long Chen sekali lagi menggunakan satu pedang untuk memaksa mereka bertiga kembali. Pada saat yang sama, dia juga dipaksa mundur puluhan meter. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah. Kekuatan fisiknya mulai tertinggal, dia harus menyelesaikan ini lebih cepat. Melawan satu lawan tiga sangat melelahkan bagi Long Chen. Mereka bertiga menggunakan keterampilan pertempuran melawannya karena mereka khawatir tentang pemenggal iblis. Pertempuran semacam ini tidak menguntungkan bagi Long Chen. Devil Decapitator terlalu melelahkan untuk digunakan selama ini. Lengannya sudah mulai terasa sedikit sakit. Mereka umumnya menggunakan serangan jarak jauh terhadapnya, membuatnya jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk melawan mereka. Saat ini, pertarungan telah berubah menjadi kompetisi atrisi. Tiba-tiba, Long Chen merasakan lebih dari sepuluh sosok dengan cepat bergegas. Mereka semua adalah ahli penempaan tulang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, dia harus menangani ketiganya terlebih dahulu. Bintang Feng Funya beredar dengan cepat, dan dia akan mengedarkan ki spiritualnya melalui titik akupuntur Split the Heaven. Kandang Bumi Surga Tiba-tiba teriakan yang akrab dan menyenangkan terdengar, menyebabkan ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Long Chen. Bab 245 Cuyao yang kuat Kandang Bumi Surga Tanah tiba-tiba terbelah, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, kecepatan mereka seperti kilat saat mereka menyerbu para tetua Sekte Blutnet. Ketiga sesepu itu semua terkejut, buru-buru menghindar. Tapi tentakel itu terlalu cepat, dan mereka benar-benar menjebaknya dalam sekejap. Mereka mencoba menggunakan senjata mereka untuk meretas tentakel ini, tetapi mereka menemukan bahwa mereka licin dan tangguh. Tidak mungkin bagi mereka untuk memisahkan mereka. Pada saat mereka bisa mencoba lagi, tentakel itu sudah melingkari lengan mereka, membuatnya tidak bisa bergerak. Long Chen sama sekali tidak melihat pemandangan itu. Dengan sangat tidak percaya, dia dengan emosional berkata, Cu Yao, apakah itu benar-benar kamu? Suaranya bergetar karena emosi, karena suara itu barusan sangat, sangat akrab baginya. Long Chen Teriakan ringan terdengar, sosok cantik melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, membawa serta aroma segar. Cu Yao, ini benar-benar kamu. Mencium aroma itu, Long Chen merasa sedang bermimpi. Dia memegang erat Cu Yao, takut dia akan terbang begitu dia melepaskannya. Long Chen, aku merindukanmu. Cu Yao juga memeluk erat Long Chen, suaranya tersedak oleh emosi. Setelah berpisah selama lebih dari setengah tahun, keduanya akhirnya bersatu kembali. Hati terdalam Long Chen berisi cinta yang lembut untuk Cu Yao. Hanya dia yang tahu betapa menyedihkannya dia saat itu. Mungkin itu karena nasib mereka berdua agak mirip. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya membuat Long Chen merasa lebih dekat dengan Cu Yao. Perasaannya padanya adalah semacam cinta yang lembut dan memanjakan. Memegang tubuh indah Cu Yao, dia merasakan kehangatan menjalari dirinya. Mencium aroma Cu Yao, dia merasa tidak ada yang lebih suka dia lakukan saat ini. Dia akan bertanya kepada Cu Yao bagaimana keadaannya saat raungan marah terdengar. Brengsek, penyerang diam-diam mana yang melakukan ini? Pergi dari sini, tiga tetua sekte Blutnet benar-benar terikat dan tidak bisa bergerak. Mereka masih belum menemukan siapa yang melakukan ini. Mereka langsung terperangkap, mengubahnya menjadi ungu karena marah. Mereka baru sekarang menyadari bahwa hal-hal yang mengikat mereka adalah tongkat kayu setebal lengan. Tongkat kayu itu berbentuk persegi, tampak seolah-olah diukir dengan cermat. Tapi setelah membungkus tubuh mereka seperti lengan, mereka dengan cepat mengeras, menjadi sekeras baja. Rune dengan padat menutupi tiang kayu. Tidak peduli apa yang ketiga sesepuh coba, mereka tidak dapat bergerak sedikitpun. Mereka hanya bisa terus-menerus mengutuk. Kali ini, debu di udara akhirnya berserakan. Selusin lebih orang telah muncul, melihat dengan kaget pada tiga tetua sekte Blutnet. Apakah kamu melakukan ini Cu Yao? Longchen melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ratusan tiang kayu bermunculan dari tanah, mengikat rat ketiga sesepuh sepenuhnya, hanya menyisakan kepala mereka. Senyum senang muncul di wajah Cu Yao. Cahaya terang mengalir di matanya dan dia mengangguk. Istana Skywood kami menerima berita tentang pertempuran tersebut dan murid-murid kami keluar untuk memberikan dukungan. Tapi begitu aku melihat siapa yang menjaga Phoenix Cry, aku langsung punya firasat buruk. Saya bergegas ke sini bersama kakak magang kakak Hua dan melihat ketiga orang itu menindas Anda, jadi saya mengambil tindakan. Petik 2 Mata indah Cu Yao mengamati Longchen dengan cermat. Sejak awal, Longchen selalu melindunginya. Ini adalah pertama kalinya dia melindungi Longchen. Dia sangat bangga. Anak kecil, Cu Yao kami telah mengambil pemimpin sekte sebagai tuan. Dia menghabiskan sepanjang hari dan malam dengan getir mengolah semua untuk orang yang tidak menyenangkan seperti Anda. Tec, kamu benar-benar diberkati. Huayu, yang juga sudah lama tidak dia lihat, masih secantik biasanya, dan cara bicaranya yang tidak sopan kepadanya juga tidak berubah. Longchen terkejut, tapi dia juga sangat tersentuh. Cu Yao pasti baik-baik saja di istana Skywood sampai pemimpin sekte membawanya sebagai murid. Setelah mereka bertiga meninggalkan Phoenix Cry, sepertinya dia telah menjadi yang paling menyedihkan. Cu Yao telah mengambil pemimpin sekte sebagai master, sementara Wilde telah mengambil paman master pemimpin sekte sebagai master, yang dalam hal status akan menjadikannya sesama murid pemimpin sekte. Tapi dia, Longchen, masih dipaksa berjuang setiap hari untuk mendapatkan poin, terus-menerus sibuk. Seperti kata pepatah, orang dari tempat yang sama belum tentu memiliki nasib yang sama. Dia menghela nafas sedih di dalam, tapi dia benar-benar bahagia untuk Cu Yao. Dia berterima kasih pada Huayu, agar Cu Yao mencapai levelnya saat ini, senior Huayu pasti banyak membantunya. Saya harus berterima kasih kepada senior atas kebaikan ini. Petik 2. Touch. Menjijikan. Berapa kali saya mengatakan untuk memanggil saya kakak perempuan. Jangan membuatku terdengar tua, tegur Huayu. Longchen buru-buru tertawa. Murid itu kasar. Kakak perempuan luar biasa cantik, tepat di musim semi masa mudanya. Kakak perempuan benar-benar sebutan terbaik. Petik 2. Meskipun Longchen tidak menganggap kulitnya tipis, tetapi setelah mengatakan itu, dia masih merasakan rambutnya berdiri. Huayu mungkin terlihat berusia sekitar 30 tahun, tetapi pada kenyataannya, usia sebenarnya beberapa kali lipat dari yang terlihat. Kebanyakan pembudidaya wanita akan menggunakan banyak energi untuk mengaktifkan kulit dan otot mereka begitu mereka mencapai penempaan tulang, memungkinkan mereka untuk memperlambat penuaan mereka. Jadi dengan usia Huayu yang sebenarnya, memanggil neneknya mungkin masih belum cukup untuk mewakili usianya. Sekarang dia memanggil kakak perempuannya dan menggunakan kata-kata manis untuk menggambarkan kecantikannya, dia benar-benar khawatir akan disambar petir nanti. Huayu tertawa, setidaknya kamu tahu bagaimana berbicara, teman kecil. Tidak heran gadis ini, Cuyao, selalu sangat merindukanmu. Katakan padaku, berapa banyak wanita yang telah kau bujuk di biara suantian. Petik 2. Longchen menjadi bodoh. Mengapa anda tidak bisa mengobrol dengan baik? Aku sangat menyanjungmu, dan kamu langsung mengatakan sesuatu seperti itu. Senior dari Istana Skywood, bisakah kau membiarkan kami pergi dulu? Setelah salah satu tetua sekte Blutnet. Tetua sekte Blutnet itu semua menjadi khawatir setelah mendengar mereka berasal dari Istana Skywood. Hubungan Istana Skywood dan biara suantian sangat baik, dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan nada memohon. Huayu dengan dingin melihat mereka bertiga dan dengan jijik berkata, Pada awalnya ketika Cuyao mengatakan dia khawatir tentang kalian menyalahgunakan otoritas anda, saya sebenarnya tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak sangatlah serius. Saya terkejut melihat saya meremehkan keberanian anda. Hanya untuk dendam pribadi anda, anda benar-benar membiarkan masalah ini mencapai titik yang tidak tahu malu. Saya benar-benar harus mengagumi kalian. Petik 2. Orang-orang di samping Huayu adalah sesepuh dari berbagai kekuatan di sekitarnya. Mayoritas dari mereka mengenali Longchen, karena mereka pernah mengundang Longchen untuk bergabung dengan sekte mereka. Namun, Longchen dengan bijaksana menolak tawaran mereka. The Bloodnet Sek telah benar-benar bejat, kata salah satu dari mereka. Sesepuh lainnya juga menggelengkan kepala dengan jijik pada mereka. Mereka terlalu malas untuk memarahi mereka. Mereka benar-benar telah kehilangan wajah dari jalan yang benar. Pada saat kritis seperti itu, mereka benar-benar memainkan beberapa trik kecil seperti ini. Senior Hua, kamu tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah Longchen, seorang murid dari biara Suantian, tetapi dia tidak mengambil lencana sebagai bukti, dan dia juga tidak mengatakan mengapa dia datang ke sini. Sebagai gantinya, dia mengambil keuntungan dari seorang penatua yang tidak dijaga dan membunuhnya. Bagi kami untuk menerima dia dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya tidaklah salah. Dibenarkan salah satu tetua Sekte Blutnet. Dua lainnya juga dengan tergesa-gesa berteriak bahwa mereka telah dianiaya, mengatakan Longchen telah meluncurkan serangan diam-diam, membunuh salah satu sesepuh mereka. Baru setelah itu mereka bergerak untuk menangkapnya. Hua Yu sedikit terkejut, meskipun dia merasa ketiganya sedang membocorkan kebohongan, tidak ada bukti apapun. Itu adalah sebuah masalah. Longchen mendengus dan menginjakan kakinya di tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, karena mereka tidak membayangkan kekuatan Longchen akan mencapai tingkat seperti itu. Tanpa basis kultivasi sedikitpun, hanya satu langkah kakinya yang menyebabkan parit besar terbelah di tanah. Longchen mengulurkan tangan dan menarik sosok keluar dari tanah. Itu adalah saudara magang senior Luo yang berhasil selamat dari serangan pedang Longchen karena baju besi lembutnya. Meskipun dia masih hidup, dia telah terkubur di bawah tanah karena guncangan pertempuran Longchen dengan Sao Changsing. Longchen secara alami tidak melupakan orang ini. Dia telah berpikir untuk membuatnya tetap hidup untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang sekte Blutnet, tetapi sekarang dia adalah saksi yang sempurna. Dengan tangannya di leher saudara magang senior Luo, kekuatan spiritualnya melonjak ke titik di antara alisnya, menusuk seperti jarum ke jiwa saudara magang senior Luo. Dia sudah setengah pingsan, jadi jiwanya hanya melakukan perjuangan yang menyedihkan sebelum kewalahan. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Longchen. Penatua Zhao membuat kami. Dia mengatakan telah membunuh Long Tian Xiao. Tubuh saudara magang senior Luo bergetar ketakutan saat dia dengan patuh menjawab. Berengsek, Longchen ini mengintimidasi orang lain untuk bersaksi untuknya. Ini tidak bisa dianggap sebagai bukti. Mengamuk tetua sekte Blutnet. Diam, jika Anda tidak bisa mengerti, maka jangan bicara omong kosong. Kekuatan spiritual Longchen terkunci pada anak nakal ini, sehingga dia tidak bisa berbohong, teriak Huayu dengan dingin. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia bisa. Kekuatan spiritual Longchen saat ini telah mengambil bentuk jutaan dan jutaan jarum yang memaksa saudara magang senior Luo untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika dia berbohong, kekuatan spiritualnya akan segera meledak. Apakah ketiganya tahu tentang rencana ini? Lanjut Longchen. Mereka tahu. Keempat sesepuh semuanya menyetujui rencana itu. Petik dua. Baiklah, istirahat dengan damai. Petik dua. Kekuatan spiritual Longchen berguncang dan saudara magang senior Luo tiba-tiba menegang sekali sebelum benar-benar bersantai selamanya. Longchen melemparkan mayatnya ke tanah, mengeluarkan suara keras. Suara itu tidak keras, tapi terdengar seperti guntur di telinga tetua sekte Blutnet. Apakah Anda masih ingin berdalih? Kalian berempat menyusun rencana. Salah satu dari Anda dibunuh oleh saya, jadi Anda mencoba menggunakan angka untuk mengambil hidup saya. Sekarang semua buktinya sudah ada. Apakah Anda masih punya ruang untuk berdalih? Longchen dengan acuh-ta'acuh melirik mereka bertiga. Hua senior, masalah ini sepenuhnya diputuskan oleh Zhao Changsing. Kami hanya bawahannya dan tidak bisa menolak perintahnya. Tolong selamatkan kami. Pinta salah satu dari mereka. Omong kosong, dari empat sesepuh sekte Blutnet Anda, Zhao Changsing menduduki peringkat ketiga. Mengapa Anda harus mendengarkan perintahnya? Apa menurutmu kita semua bodoh? Dengus salah satu sesepuh lainnya. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang struktur sekte Blutnet. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kita semua adalah anggota dari jalan yang benar, sementara ini adalah dendam pribadi. Longchen, terserah kamu, kata Hua Yu. Meskipun dia mewakili istana Skywood, ini jelas merupakan keluhan pribadi. Selain itu, tindakan sekte Blutnet terlalu berlebihan, membuatnya kesal. Dia hanya akan membiarkan Longchen menangani ini secara langsung. Longchen tidak ragu-ragu. Mengambil pedang biasa, dia berjalan untuk membunuh mereka. Longchen, biarkan aku yang melakukannya. Bab 246 disukai. Sebuah tangan giyok dengan lembut meraih Longchen. Cuyao memberitahunya, biarkan aku yang melakukannya. Kamu selalu melindungiku. Beri aku kesempatan untuk berdiri di depanmu juga. Petik 2 Melihat kelembutan lembut di mata Cuyao, Longchen menegang dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu baik hati untuk ini. Biarkan aku yang menanganinya. Petik 2 Dia mengerti karakter Cuyao. Dia terlalu lembut untuk ini. Melakukan hal seperti ini pasti akan sulit untuk dia tanggung. Akan lebih baik baginya untuk melakukannya. Sekarang, dia sudah tidak peka terhadap beban membunuh orang lain. Tidak lama Chen, di istana Skywood, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungimu selamanya. Karena janji itu, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saya tahu bahwa kultivasi adalah jalan tanpa mundur, dan saya tahu bahwa Anda pasti memiliki kesulitan pribadi untuk melangkah ke jalur ini. Yang saya butuhkan adalah Anda membiarkan saya tinggal dengan saya. Tidak peduli kemana kamu pergi. Bahkan jika Anda harus masuk ke neraka, saya akan selalu mengikuti Anda. Karena ini adalah jalan tanpa mundur, pada akhirnya tanganku akan berlumuran darah. Dan bahkan jika tanganku berlumuran darah dan menjadi ratu iblis tanpa ampun, aku tidak akan ragu. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya. Selain Huayu, rahang semua orang jatuh. Panjang kayu yang mengikat tetua Sekte Blutnet menjadi hidup. Titik tajam tumbuh dari kepala mereka, menusuk ke arah tetua Sekte Blutnet. Meskipun tiang-tiang ini hanya terbuat dari kayu, mereka ditutupi dengan rune. Ketajaman mereka menyebabkan para tetua penempat tulang merasakan dingin yang sedingin es. Membunuh. Cuyao dengan ringan berteriak, tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tiga duri tajam menembus dahi tiga tetua Sekte Blutnet seperti kilat, segera membunuh mereka. Hati setiap orang bergetar, tiga ahli Bonforging tewas begitu saja. Wajah Cuyao pucat, dan Longchen buru-buru memeluknya, mendukungnya. Dia sangat tersentuh, sekaligus malu. Suaranya sedikit mencelah saat dia berkata, mengapa kamu harus memaksakan dirimu begitu keras. Jika tebakan Longchen benar, ini adalah pertama kalinya Cuyao membunuh seseorang. Baginya untuk membunuh tiga orang sekaligus, dan semua ahli penempaan tulang, pasti berdampak besar baginya. Jika kamu bersedia menodai tanganmu dengan darah untukku, maka aku juga bisa melakukan hal yang sama untukmu. Meski wajahnya pucat, suara Cuyao masih tegas. Tangannya membelai wajah Longchen. Melihat tekat di wajah Cuyao, Longchen sangat tersentuh. Dicintai oleh seseorang adalah berkah luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hei, sudah cukup. Rapikan diri anda dan kembali ke apa yang seharusnya anda lakukan. Jika anda ingin menjadi penyanyang, akan ada cukup waktu setelah pertempuran selesai. Huayu tersenyum. Cuyao memerah, tapi dia masih tidak tahan berpisah dengan Longchen dulu dan terus memegang tangannya. Ayo, ayo pergi menemui ayah. Longchen menarik Cuyao ke Longtian Xiao. Oh, Little Snow juga bergegas ke samping mereka. Oh, salju kecil begitu besar sekarang. Baru sekarang Cuyao menyadari Little Snow telah menjadi lebih menakjubkan dari sebelumnya, dan dia memeluk kepalanya dan memberinya ciuman di kepala. Sesampainya di samping Longtian Xiao, wajah Cuyao sedikit memerah dan dengan malu-malu menyapa, Yao R menyapa paman. Petik 2 Paman apa, kedengarannya aneh. Kamu hanya perlu memanggilnya ayah jadi kamu tidak perlu mengubahnya nanti, Longchen dengan nakal tertawa. Cuyao segera berubah menjadi merah seperti apel, tetapi matanya masih senang. Bibirnya tergagap beberapa kali, dan dia akhirnya berhasil berseru. Ayah Longtian Xiao tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus, bagus. Ayah sangat senang melihat kalian semua tumbuh dewasa. Ayo, ayo kita minum sedikit. Petik 2 Longchen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ayah, aku tidak bisa melakukannya kali ini. Saya masih memiliki banyak saudara yang menunggu saya di sisi saya. Petik 2 Setelah tinggal di medan perang begitu lama, Longtian Xiao secara alami memahami arti Longchen. Menepuk pundaknya, dia berkata, Oke, kalau begitu kita akan menunggu sampai setelah kemenanganmu untuk kembali. Ibumu juga merindukanmu. Petik 2 Longtian Xiao tahu Longchen dan Cuyao juga memiliki beberapa kata untuk diri mereka sendiri. Dia membawa pasukannya kembali ke kota. Pada saat ini, sebagian besar orang sudah dievakuasi, dan sudah waktunya mereka juga mundur. Setelah Longtian Xiao pergi, Longchen menghela nafas dan bertanya pada Cuyao, Apakah kamu ingin pergi ke medan perang denganku? Cuyao sedikit tersenyum. Untuk saat ini, saya tidak bisa. Saya ingin menunggu sampai favorit musuh muncul sebelum saya dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Petik 2 Apa yang disukai? Longchen belum pernah mendengar itu sebelumnya. Tuanku berkata disukai diberkati oleh surga, para jenius ditakdirkan untuk bangkit. Yang disukai adalah, saya mendengar bahwa mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi. Setelah mengatakan bagian terakhir itu, ekspresi Cuyao menjadi sedikit natural. Longchen terkejut sekaligus senang, memegang tangan Cuyao dan bertanya, lalu apakah itu berarti kamu juga disukai? Cuyao dengan malu-malu menganggupkan kepalanya, Longchen sangat senang. Dia memeluk dan mulai memutarnya. Haha, Yao R, kamu terlalu luar biasa. Cuyao memegangi leher Longchen, dahinya menempel di dahinya. Melihat betapa bersemangatnya dia, dia tertawa. Saya pikir Anda akan kecewa mendengar berita ini. Petik 2 Mengapa saya kecewa? Longchen tidak bisa menahan perhatiannya. Bukankah dikatakan bahwa pria yang kuat tidak suka wanita mereka lebih kuat dari mereka. Tanya Cuyao. Yah secara teknis kamu masih belum menjadi wanitaku. Bagaimana kalau kita memperbaikinya dan menjadikanmu wanitaku, lalu kita akan tahu apakah aku akan menyukainya atau tidak. Longchen tertawa nakal. Krona merah yang mempesona muncul di wajah cantik Cuyao, dan dia dengan memikat menatap Longchen. Selama kamu mau, Yao R akan menjadi milikmu kapanpun. Petik 2 Jantung Longchen melonjak. Dia benar-benar salah perhitungan. Dia sudah terlalu terbiasa bercanda dengan Tang Wan R. Cuyao tidak sama dengan Tang Wan R, leluconnya sebenarnya dianggap serius olehnya. Longchen buru-buru berkata, kita tidak bisa terburu-buru untuk saat ini. Sebagai pembudidaya, kita tidak bisa melakukan itu sebelum mencapai alam siantian. Jika tidak, akan sulit bagi kami untuk mencapai siantian. Petik 2 He he, jadi kamu benar-benar tahu. Yao R baru saja menggodamu. Ekspresi mempesona muncul di wajah Cuyao. Yao R, kamu telah dirusak. Anda tidak perlu menjelaskan, itu pasti bahwa Hua Yu yang mengajarimu ini. Longchen bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui itu pasti Hua Yu. He he, Saudari Hua berkata bahwa wanita tidak bisa bersikap lembut, kalau tidak mereka akan diintimidasi dan diabaikan oleh pria mereka. Meskipun saya tidak takut ditindas, saya takut suatu hari nanti Anda meninggalkan saya. Jadi saya harus mengikuti Saudari Hua dan belajar beberapa hal. Cuyao agak khawatir. Longchen ketakutan. Apa yang dia pelajari dari wanita itu? Dia lebih baik tidak mempelajari trik apapun untuk melawanku. Dia buru-buru berkata, Yao R, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku paling menyukaimu saat kamu lembut dan lembut. Sungguh, aku tidak akan mengubahmu sama sekali. Petik 2 Betulkah? Saudari Hua berkata wanita seperti hidangan makanan, dan begitu pria makan cukup, dia akan bosan dengan rasanya. Jadi kita harus mengubah diri kita sendiri beberapa kali untuk menjaga anak buah kita, kata Cuyao gugup. Keringat mulai menetes dari wajah Longchen. Seperti yang dia duga, Saudari Hua itu benar-benar seorang rubah betina tua. Jelas bukan hal yang baik bagi Cuyao untuk tinggal di sampingnya terlalu lama. Dia langsung mengubah topik pembicaraan. Yao R, bisakah kamu memberitahuku apa artinya disukai? Guru berkata bahwa disukai lahir dengan takdir karma dan diberkati dengan sedikit keberuntungan karma. Mereka begitu kuat sehingga tak tertandingi di alam yang sama, jelas Cuyao. Mendengar penjelasannya, Longchen segera memikirkan seorang pria pembawa busur. Monian yang telah membunuh ratusan murid yang rusak dengan satu panah juga harus disebut difavoritkan. Yao R, apa sebenarnya maksudnya, tak tertandingi di alam yang sama? Tanya Longchen. Alam yang sama mengacu pada siapapun dalam alam utama yang sama. Dengan kata lain, meskipun saya hanya di ranah transformasi tendon awal, sebagai favorit, tidak ada orang yang berada di level yang sama dengan saya dalam transformasi tendon. Bahkan seseorang di puncak transformasi tendon tidak cocok untukku. Petik 2. Cuyao mengatakan itu dengan agak malu-malu. Kata-kata seperti itu benar-benar sombong. Tapi itu bukan kata-katanya, tapi kata majikannya. Longchen benar-benar tercengang. Selama Feveret telah mencapai tahap awal, mereka tidak akan tertandingi dalam ranah itu. Itu benar-benar menakutkan. Tapi kemudian memikirkan ketiga tetua sekte Blutnet itu, mereka akan memaksanya untuk menggunakan Split the Heavens, tetapi Cuyao telah menggunakan satu gerakan untuk sepenuhnya menaklukkan mereka. Ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Lalu Yao R, kelas berapa spirit rootmu? Tiba-tiba bertanya pada Longchen. Spirit roots yang disukai tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka bisa dihitung sebagai varian spirit roots, jelas Cuyao. Selain nilai perunggu, perak, emas, dan emas gelap, ada juga varian spirit root. Orang-orang dengan akar roh seperti itu diberkahi dengan kendali bawaan atas jenis energi tertentu. Hadiah Cuyao adalah energi kayunya. Namun, dia benar-benar berbeda dari pembudidaya kayu biasa. Energi kayunya telah melampaui klasifikasi lima elemen dan penindasan timbal balik. Dia tidak takut api membakar kayunya, sebenarnya, kayunya akan dengan mudah memadamkan api. Itu adalah aspek paling menakutkan dari varian spirit roots. Tidak heran kayu yang dikondensasi Cuyao bahkan lebih keras dari baja. Bahkan ahli bon forging tidak bisa lepas dari genggamannya. Tapi sebenarnya, sesepu itu tidak bisa dianggap sebagai ahli penempaan tulang sejati. Paling banter, mereka hanya bisa dianggap memiliki alam kosong. Tapi meski begitu, mereka mungkin bisa menekan siapapun dari biara yang berada di bawah puncak transformasi tendon. Tidak heran jika favorit dikatakan tak tertandingi di ranah yang sama. Dan dia sekarang menyadari serangan Monian yang dia lihat sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Long Chen, tidak peduli seberapa kuat aku, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu menjadi Yao Ermu. Cuyao dengan lembut merangkul dirinya ke pelukan Long Chen, kepalanya bergesekan dengan dadanya. Long Chen dengan lembut membelai rambut panjang Cuyao, tertawa, apakah kamu takut kekuatanmu akan memberiku kepercayaan diri? He he, jelas tidak, aku akan menjadi lebih kuat sehingga bisa melindungimu. Petik 2 Meskipun itu yang dia katakan, di dalam hatinya dia mengerutu. Saya pasti perlu menjadi lebih kuat. Aku harus memadatkan Aliot Star itu secepat mungkin, kalau tidak aku akan benar-benar dilampaui oleh semua orang. Begitu dia kembali ke medan perang, dia pasti harus memenggal lebih banyak kepala mereka dan mendapatkan lebih banyak poin. Jika tidak, dia benar-benar harus bergantung pada Cuyao untuk melindunginya di masa depan. Setelah berbicara beberapa menit lagi, dia tahu dia harus kembali ke posisinya. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan semua orang. Adapun Cuyao, dia belum berpartisipasi dalam pertempuran. Kemunculan Cuyao yang tiba-tiba memberinya kejutan yang menyenangkan, tetapi itu juga memberinya perasaan mendesak. Keinginannya akan kekuatan semakin besar. Itu karena Cuyao mengatakan dia hanya akan pergi bertarung begitu jalur rusak yang disukai muncul juga. Dengan kata lain, jalur rusak juga memiliki favorit, dan sangat mungkin mereka memiliki lebih dari satu. Namun, itu membuat Long Chen sedikit penasaran. Mengapa Monian diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran pemanasan, tetapi Cuyao tidak. Bukankah mereka sama? Long Chen bergegas kembali ke posnya. Dia melihat bahwa Tang Wan R dan mereka saat ini masih dalam posisi bertahan, dan semuanya masih sangat tertib. Mereka mungkin belum mengalami pertempuran besar. Tiba-tiba, sejumlah besar murid yang rusak menyerbu. Melihat murid-murid biara, mereka meraung dan melancarkan serangan. Long Chen baru saja akan bergegas, ketika dia berhenti. Dia malah menemukan tempat tersembunyi untuk ditonton. Dia ingin tahu bagaimana setiap orang akan bertarung dalam keadaan ini. Bab 247 menghadapi ketakutan. Sejumlah besar murid rusak yang muncul menyebabkan Tang Wan R meledak gugup, tapi dia dengan paksa menekannya. Besiaplah untuk bertarung. Tang Wan R berdiri di depan pasukan mereka. Semua orang mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk menghadapi mereka secara langsung. Long Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat dari kejauhan. Ketika dua tentara bentrok langsung, akan lebih baik mengambil inisiatif. Itu bukan hanya taktik strategis, tapi taktik psikologis. Mereka yang mengambil inisiatif terlebih dahulu akan memiliki keunggulan mental yang akan meningkatkan moral mereka. Jika Long Chen hadir, maka begitu mereka bergegas, dia juga akan melancarkan serangan. Dia akan segera melepaskan keterpaksaannya, tidak membiarkan orang lain menekan mereka dengan cara itu. Peperangan semacam itu harus dilakukan dengan temperamen Long Chen. Arogansi di dalam tulangnya menolak untuk membiarkan dia menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tapi Long Chen belum melakukan apa-apa. Dia hanya terus menonton. Lebih dari seribu lima ratus murid yang rusak telah muncul di depan. Namun, Long Chen tahu mereka semua hanya kelas dua. Meskipun mereka ganas, dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid biara. Jadi meskipun kedua belah pihak memiliki jumlah pasukan yang hampir sama, selama murid biara dapat menekan rasa takut mereka, para murid yang rusak ini jelas bukan tandingan mereka. Poin utamanya adalah Long Chen tidak hadir di antara mereka, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Namun, itu juga cara paling optimal untuk menenangkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin mereka bisa selamanya melindungi semua orang di samping mereka. Jadi seseorang harus berjuang untuk hidup mereka sendiri. Membunuh Orang di depan murid yang rusak adalah pria jangkung yang tampak sangat jahat. Dengan teriakan marah, dia membawa parang berwarna darahnya ke arah Tang Wan Er. Serahkan orang ini padaku. Gu yang bergegas ke samping Tang Wan Er. Rune menyala di sekujur tubuhnya saat dia menghancurkan tinjunya pada orang itu. Tubuh fisik Gu yang sangat kuat. Dengan Rune yang mendukungnya, tinjunya seperti baja, dengan kejam menghantam parang orang itu. Orang itu juga kuat secara fisik, seseorang yang berspesialisasi dalam kekuatan kasar. Dia mulai bertarung sengit melawan Gu yang... Pada saat ini, sisa murid yang rusak sudah bergegas. Mereka semua membawa senjata untuk menebas mereka. Untuk beberapa alasan, ketika musuh-musuh ini menyerang sedekat ini, Tang Wan Er malah menjadi tenang. Mungkin baginya, begitu kegugupannya mencapai puncaknya, itu malah akan membuatnya menjadi sangat tenang. Kekuatan spiritualnya menyapu barisan musuh-musuhnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki tiga murid inti lebih dari mereka. Bentuklah formasimu. Bertahan dan serang sebagai satu kesatuan. Teriak Tang Wan Er. Itu adalah sesuatu yang telah dibor Long Chen sebelumnya. Ketika kekuatan kedua belah pihak sangat mirip, lebih baik membentuk regu yang terdiri dari anggota yang lebih kuat dan lebih lemah. Akan ada beberapa yang bertugas menyerang, dan beberapa bertugas untuk bertahan. Itu akan meningkatkan kemampuan tempur kolektif mereka. Bahkan saat dia berteriak, dia menyerang, bila angin di tangannya menebas murid inti yang rusak. Ledakan. Kali ini, Tang Wan Er tidak lagi merasa was-was. Yang tersisa di pikirannya hanyalah membunuh lawannya, dan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pedang di tangan murid inti rusak itu langsung hancur di bawah bila angin Tang Wan Er, dan dia dikirim terbang. Hai Winton. Tang Wan Er tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Tangan kirinya terlempar, dan panah yang terbentuk dari energi anginnya melesat langsung ke jantungnya. Panah angin yang mengandung kekuatan rahasianya bahkan lebih keras dari baja biasa. Lawannya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan, sekarat. Long Chen tersenyum setuju. Seperti yang diharapkan, potensi seseorang tidak terbatas. Tang Wan Er akhirnya merasakan tekanan yang cukup. Dia tahu dia harus membunuh murid inti yang rusak secepat mungkin, atau pasukan di belakangnya pasti akan sangat menderita. Jadi cara dia bertarung barusan pada dasarnya hanya karena naluri. Dia tidak memikirkan apapun di kepalanya. Dia tidak memikirkan tentang gerakan apa yang harus dilakukan, atau urutan serangan seperti apa yang akan digunakan. Yang dia pikirkan hanyalah membunuhnya dalam satu pukulan. Telah membunuh murid inti rusak dalam satu serangan, bahkan dia terkejut dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Dia segera bergerak untuk menyerang murid inti lainnya. Kekuatan Tang Wan Er membuat para murid yang rusak ketakutan. Tiga dari murid inti mereka segera bergegas ke arahnya. Tang Wan Er berteriak dan tanda leluhurnya muncul di dahinya. Bila angin besar meraung di tangannya saat dia menyerang mereka bertiga. Ledakan. Hanya dalam pertukaran pertama, ketiganya dikirim terbang oleh bila anginnya. Gempa susulan yang mengerikan menewaskan belasan orang yang tidak beruntung di sekitar mereka. Windroll Destructive Cloud. Ribuan bila angin muncul di sekitar tubuh Tang Wan Er. Mereka dengan cepat berputar, mengikuti gerakan tangannya. Ribuan bila angin itu tampak seperti awan saat mereka melonjak ke arah murid-murid yang rusak itu. Masing-masing bila angin itu dibentuk oleh energi anginnya dan ditambah dengan energi rahasia miliknya. Murid biasa yang rusak itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan semuanya terpotong-potong. Darah memercik ke seluruh udara. Area besar dan kosong muncul di kerumunan. Tidak hanya tiga murid inti terbunuh oleh serangannya, tetapi setidaknya 300 murid rusak biasa lainnya juga telah dimusnahkan. Dia akhirnya mulai menggunakan beberapa serangan kejam. Long Chen juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Tang Wan Er benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Namun, wajahnya sekarang sedikit pucat setelah menggunakan serangan yang begitu kuat. Serangan mengerikan itu terlalu melelahkan. Membunuh. Bunuh semua idiot jalur rusak ini. Petik 2. Serangan Tang Wan Er segera meningkatkan moral biara. Mereka meraung, menyerang murid-murid yang rusak. Murid-murid yang rusak sangat ketakutan oleh kekuatan Tang Wan Er, tetapi meskipun begitu banyak dari mereka yang tewas dalam satu serangan, tidak ada dari mereka yang mundur dalam ketakutan. Sebaliknya, itu justru menggerahkan kekejaman di tulang mereka. Para murid inti yang rusak melihat betapa pucatnya wajah Tang Wan Er sekarang. Mereka semua bisa melihat bahwa auranya menurun tajam setelah serangan itu, dan mereka bergegas ke arahnya. Sons of bitches from the corrupt path, let me, your daddy, handle you. Song Ming Yuan dan mereka semua mengutuk mereka dan menyerang murid-murid inti itu. Dalam kemarahan mereka, mereka mulai mengutuk dengan tidak jelas, bahkan tidak menyadari bahwa mereka akhirnya mengutuk diri mereka sendiri. Tang Wan Er telah membunuh empat murid inti langsung, segera meratakan lapangan permainan dan memiringkan timbangan ke sisi biara. Tang Wan Er menggertakkan giginya dan menyerang dua murid inti yang rusak. Meskipun auranya jauh lebih lemah dan tidak masuk akal baginya untuk membunuh ahli murid inti lainnya pada saat ini, masih tidak masalah baginya untuk menahan dua orang. Dengan cara itu, biara akan memiliki dua murid inti yang bebas untuk menyerang murid biasa jalur rusak, menurunkan korban jiwa. Murid inti bertarung melawan murid inti, dan murid biasa bertarung melawan murid biasa. Seluruh medan perang dipenuhi dengan cahaya pedang dan gambar pedang, darah beterbangan kemana-mana. Meskipun biara sekarang memiliki keuntungan yang sangat besar, bahaya selalu ada saat menghadapi murid-murid korup yang galak ini. Banyak orang terluka. Murid Healing Hall dengan cepat dipanggil. Pada awalnya, itu masih sangat kacau, tetapi saat pertempuran berlangsung, biara mulai mengikuti ritme dan serangan balik yang gila-gilaan. Dibandingkan dengan murid rusak yang seperti pasir berserakan yang hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, murid biara bertarung sebagai satu kesatuan. Saat mereka bertarung, mereka menjadi lebih mahir dalam bekerja sama dan memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang gaya bertarung sesama murid mereka. Adapun dua murid inti tambahan di pihak mereka, mereka melakukan yang terbaik untuk menebas sebanyak mungkin murid yang rusak karena mereka khawatir murid di belakang mereka tidak dapat bertahan. Untuk mencegah cedera dan kematian sebanyak mungkin, mereka mulai menggunakan serangan gila, bersedia melukai diri mereka sendiri untuk menjatuhkan musuh mereka secepat mungkin. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka bertarung dengan gila-gilaan, cahaya redup mulai muncul di dahi mereka. Saat cahaya itu mulai bersinar, aura mereka dengan panik naik, tapi saat mereka bertengkar dengan nyawa mereka di telepon, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pertarungan kacau para murid biasa bahkan lebih berbahaya daripada pertarungan murid inti. Ada terlalu banyak orang, dan bila terbang kemana-mana, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tapi saat ini, mereka sebenarnya sudah melupakan teror mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana melindungi punggung rekan-rekan mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan membiarkan musuh lewat. Seorang murid fraksi surga bumi melatih seorang murid yang rusak dengan tebasan pedangnya. Tapi dia tidak menyangka murid korapt itu menjadi sangat kejam. Murid rusak itu dengan erat memegang pedangnya saat dia mati. Murid rusak lainnya menyerbu, pedangnya menusuk langsung ke dadanya. Sudah terlambat baginya untuk mengelak. Cahaya yang enggan muncul di matanya. Jika dia mati, lalu siapa yang akan melindungi punggung saudara-saudaranya? Dia hanya bisa menunggu pedang ini menembus tubuhnya. Setelah itu ditusuk melalui dia, dia akan dengan erat menangkap murid yang rusak itu. Bahkan jika dia harus menggunakan giginya, dia akan menggigitnya sampai mati bersamanya. Wajah jahat itu tiba-tiba terbang ke udara. Murid itu terkejut. Di balik darah, dia melihat seseorang memberinya acungan jempol. Panjang! Long Chen diam-diam menyelinap ke dalam pertempuran yang kacau balau. Namun, dia tidak menyerang, malah mengawasi medan perang. Hanya ketika seseorang akan mati, dia akan turun tangan secara diam-diam. Ini adalah ketujuh kalinya dia melakukan itu. Memberi murid itu isyarat untuk tetap diam, dia secara acak membunuh dua murid rusak lainnya dan menghilang kekerumunan. Long Chen tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia hadir. Itu untuk meningkatkan tekanan yang dialami semua orang, memungkinkan mereka untuk mengeluarkan kekuatan dan keberanian mereka yang sebenarnya. Ini adalah cobaan bagi mereka. Begitu mereka lewat, mereka tidak akan lagi merasakan ketakutan bahkan saat menghadapi kematian. Mereka akan menemukan arti sebenarnya dari kultivasi. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menjadi ahli sejati. Melihat murid-murid inti yang masih bertarung dengan intens dan belum menyadari bahwa mereka telah membangkitkan tanda leluhur mereka, Long Chen tersenyum. Semua orang yang bisa membangkitkan tanda leluhur mereka hari ini semuanya telah berpikir untuk melindungi semua orang. Orang-orang seperti itu adalah pria berdarah panas sejati. Long Chen diam-diam melindungi semua orang. Begitu nampaknya seseorang dalam bahaya sekarat, dia akan pergi dan menebas pedangnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menyadari bahwa Long Chen ada di antara mereka, meningkatkan moral mereka. Jumlah murid yang rusak semakin berkurang, sementara murid biara Suantian menjadi semakin mengesankan. Terlepas dari betapa sengitnya murid yang rusak, mereka mulai menjadi takut. Hanya 400 dari mereka yang masih hidup sampai saat ini. Selanjutnya, murid inti mulai kalah. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi murid-murid yang rusak itu mulai berbalik dan melarikan diri. Hahaha, karena kalian semua sudah datang, apa kamu tidak merasa malu pergi begitu saja? Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda. Kamu bisa pergi selama kamu meninggalkan kepalamu. Petik 2 Tawa Long Chen terdengar ke segala arah. Tang Wan Er dan mereka semua senang mendengar suaranya. Selas Angin Puyuh Bab 248 Taktik Tak Tertandingi Selas Angin Puyuh Long Chen menyerbu ke depan seperti embusan angin, muncul di tengah-tengah barisan murid yang rusak. Gambar pedang besar berputar dengan cepat, meninggalkan jejak darah terbang dan jeritan menyedihkan. Yang mengejutkan, dalam sekejap, Long Chen melewati seluruh barisan mereka, hanya meninggalkan jejak darah dan daging cincang. Tak satu pun dari mereka berhasil bertahan hidup. Itu adalah pertama kalinya Long Chen benar-benar melepaskan serangan sebenarnya sejak pertempuran ini. Begitu dia mengambil tindakan, dia memusnahkan begitu banyak murid yang rusak. Ada 400 murid biasa yang rusak yang tersisa, tetapi mereka semua telah terbunuh oleh satu serangannya. Selanjutnya, ekspresi Long Chen masih sangat tenang. Long Chen mengayunkan darah dari pedangnya dan meletakkannya di bahunya. Dia tersenyum kepada semua orang, Brother, Sister, lebih baik kamu cepat. Petik 2 Darah mereka segera mulai mendidih ketika mereka melihat Long Chen. Jika Long Chen hadir, mereka tidak akan pernah takut, bahkan runtuhnya langit. Membunuh Serangan semua orang menjadi lebih kejam. Saat ini, yang tersisa hanyalah sembilan murid inti yang rusak. Mereka diselimuti keputus asaan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Empat diantaranya langsung tewas. Lima orang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyerang, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Salah satu dari mereka menyadari bahwa melarikan diri tidak ada harapan, dan dengan raungan, auranya meledak, tubuhnya mulai meledak seperti balon. Dia akan meledak sendiri, lari. Ledakan. Kabut berdarah memenuhi udara, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah sosok lain telah muncul di depan orang yang meledak sendiri. Orang itu adalah Long Chen. Dia benar-benar berlumuran darah sekarang, tapi dia memegangi kepala seseorang sekarang. He he, biarpun kamu ingin meledak sendiri, tinggalkan kepalamu untukku. Petik 2 Long Chen melemparkan di atas kepala orang itu. Itu bernilai 200 ribu poin. Limbah pasti tidak seperti gaya Long Chen. Melihat ekspresi tertegun semua orang, Long Chen tertawa, senyumnya memenuhi mereka dengan kehangatan. Karena kita sudah menang, kamu bisa bersorak sebanyak yang kamu suka, hahaha. Long Chen memimpin untuk tertawa. Baru kemudian yang lain cukup rileks untuk bersorak sesuka hati mereka, melepaskan semua kegembiraan mereka. Kapan kamu mendapatkan kembali Long Chen? Tang Wan Er dan mereka berjalan ke Long Chen. Mereka tidak menyangka Long Chen akan kembali secepat itu. Aku sampai di sini sebelum pertempuran dimulai. Saya sengaja menyembunyikan diri untuk melihat apakah Anda semua bisa mengatasi tekanan ini atau tidak. Kali ini kalian semua sangat luar biasa. Aku bahkan dengan sengaja menyuruh Wilde untuk tidak keluar agar kalian merasa lebih berbahaya. Petik 2 Baru setelah itu semua orang menyadari bahwa mereka telah melupakan Wilde. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana membunuh musuh mereka. Saudara Long menyuruhku untuk tidak membantu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Wilde agak malu. Saat pertempuran dimulai, Wilde telah menerima transmisi tersembunyi dari Long Chen untuk tidak menyerang. Dan jika dia harus menyerang, dia hanya diizinkan untuk membunuh semut itu, bukan murid inti. Du yang tertawa getir, kami benar-benar bodoh. Begitu kami mulai berkelahi, kami lupa tentang segalanya, termasuk orang yang begitu kuat seperti Wilde. Petik 2 Tang Wan Er benar-benar merah. Sebagai panglima tertinggi, dia lupa tentang kartu truf terkuat mereka. Dia hampir mati karena malu. Itu bukan salahmu. Wilde terlalu pendiam dan tidak pernah berbicara. Dia biasanya hanya akan beristirahat sepanjang waktu. Sangat mudah untuk melupakannya. Song Mingyuan tertawa. Masalah ini sangat memalukan. Mereka takut Long Chen akan memarahi mereka lagi. Benar-benar tidak dapat diterima bagi mereka untuk melupakan orang-orang mereka sendiri. Long Chen tertawa. Sebenarnya, kali ini kamu diuntungkan karena melupakan dia. Karena Anda lupa tentang betapa kuatnya kartu truf Wilde, Anda berada di bawah tekanan yang lebih besar. Itu memungkinkan Anda melepaskan kekuatan terbesar Anda. Petik 2 Tang Wan Er masih tersipu. Long Chen, apa kamu mencoba menghiburku? Jika hanya itu yang Anda lakukan, saya lebih suka Anda memarahi saya. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya tidak berhak mengkritik Anda. Saya menyadari banyak kesalahan saya sendiri dari pertempuran itu sekarang. Petik 2 Semua orang dikejutkan oleh hal itu. Long Chen melanjutkan, di dunia ini, tidak ada metode atau sistem sempurna yang sepenuhnya benar. Itu termasuk metode saya sendiri. Pada awalnya, saya berharap mengandalkan kekuatan saya untuk memimpin semua orang. Saya tahu betapa kejamnya lawan kita, dan saya ingin merenungkan cara-cara untuk meningkatkan potensi saya sendiri, mengizinkan saya menjadi gembala Anda. Salah bagiku untuk mencoba membimbing kalian semua seperti itu. Petik 2 Mengapa? Tang Wan Er tidak mengerti. Long Chen menghela nafas, aku akhirnya menjadi tujuanmu, hanya target untuk kamu fokuskan. Jika ini terus berlanjut, kalian semua hanya akan menjadi aksesorisku. Tetapi jika saya menghilang, Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dipatuhi. Tapi yang sangat beruntung kali ini adalah aku harus meninggalkan kalian semua. Sebelum Anda benar-benar melekat pada saya, Anda telah belajar bahwa Anda bisa berdiri sendiri. Kalian semua bertarung dalam pertempuran ini dengan indah. Selama pertempuran, Anda semua lupa tentang keselamatan Anda sendiri, hanya memikirkan rekan-rekan Anda di belakang Anda. Itu adalah kekuatan dari keinginan untuk melindungi. Saat menghadapi kematian, Anda semua berhasil membuang rasa takut bawaan Anda dan memilih untuk melindungi. Jadi, kalian semua mendapatkan hadiahmu sendiri. Selamat! Long Chen dengan penuh semangat menatap semua orang. Ekspresi semacam itu jarang terjadi pada Long Chen yang selalu tampak tenang sepenuhnya. Selamat, kami. Dalam kebingungan mereka, mereka semua saling memandang dengan rasa ingin tahu. Long Chen sepertinya membicarakan sesuatu secara khusus. Ah! Ketika mereka melihat wajah orang-orang di sekitar mereka, mereka menjerit kaget, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Tanda leluhur Anda muncul di dahi Anda. Kamu juga. Dan kau. Petik dua titik. Petik dua. Semua murid inti akhirnya menyadari perubahan itu. Di beberapa titik, tanda samar muncul di dahi mereka. Itu adalah tanda bahwa darah leluhur mereka telah dihidupkan kembali. Mereka semua menjadi gila karena kegembiraan. Beberapa murid inti bahkan berlutut di tanah, menangis karena kegembiraan mereka. Itulah betapa pentingnya membangkitkan tanda leluhur mereka bagi mereka. Tang Wan Er dan mereka tidak berpikir untuk menertawakan mereka. Faktanya, mata mereka memerah, karena hanya mereka yang tahu betapa pentingnya kebangkitan tanda leluhur mereka. Long Chen tidak bisa menahan emosi. Mungkin itu karena keberuntungan mereka bagus, tetapi dalam suasana ini, sangat mudah untuk tergerak secara emosional. Emosi adalah hal yang menakjubkan. Jika seseorang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Anda, bahkan jika Anda adalah orang yang egois, Anda masih akan sangat tersentuh. Kemudian, bahkan jika Anda adalah orang yang pengecut, Anda akan bisa melupakan ketakutan Anda sendiri akan kematian untuk melindungi mereka pada gilirannya. Emosi juga merupakan hal-hal yang halus. Selama pertempuran ini, semua orang dipaksa putus asa. Dalam suasana kesetiaan yang teguh itu, bahkan lebih mudah bagi seseorang untuk melupakan diri mereka sendiri, membiarkan mereka membangkitkan kekuatan mereka yang paling utama. Apakah itu keberuntungan atau tidak? Paling tidak, ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki keinginan untuk melindungi satu sama lain. Bahkan selama pertempuran kritis itu, tidak ada satu orang pun yang mundur atau mundur. Sekarang setelah mereka melewati cobaan ini, mereka memperoleh pahala yang besar. Semua murid inti telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Bahkan Long Chen tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Jika ada satu orang, atau mungkin beberapa orang, yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka, itu akan menjadi ancaman fatal bagi pasukan mereka. Tanpa kemauan untuk melindungi, sangat sulit bagi seseorang untuk membangkitkan tanda leluhur mereka. Peluang sukses hampir nol, tetapi bahkan mereka yang memiliki kemauan untuk melindungi mungkin tidak berhasil 100% setiap saat. Masih ada peluang kegagalan yang signifikan. Jika ada beberapa orang yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka, kondisi mental mereka akan menurun. Orang lain kemudian akan menganggap mereka egois, mengasingkan mereka dari barisan mereka. Dan kemudian murid-murid yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka akan merasa rendah diri, melahirkan lebih banyak emosi negatif. Pada titik itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membangunkan tanda leluhur mereka. Itulah mengapa Long Chen sangat tersentuh. Sembilan orang telah membangkitkan tanda leluhur mereka sekaligus. Itu benar-benar keajaiban. Tiba-tiba, murid-murid inti itu semua berlutut di tanah di depan Long Chen dan dengan hormat bersumpah, kakak senior Long Chen, hidup kami adalah milikmu. Petik 2 Long Chen telah membantu mereka membangkitkan tanda leluhur mereka. Bagi mereka, hal seperti itu bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Namun, Long Chen ketakutan dan buru-buru mengangkat mereka. Fakta bahwa Anda dapat membangkitkan tanda leluhur Anda adalah karena Anda sendiri. Inilah artinya menerima apa yang ingin Anda pertaruhkan. Anda bersedia memberikan hidup Anda untuk melindungi orang lain, dan surga akan memberi Anda apa yang tidak dapat diperoleh orang lain. Jadi jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada diri Anda sendiri, atau mungkin saudara-saudara di samping Anda. Petik 2 Kata-kata Long Chen sangat menyentuh semuanya. Mereka menyadari bahwa apa yang disebut keinginan untuk melindungi tidak sesederhana kedengarannya. Mungkin itu hanya sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Juga, saya sangat tidak menyukai apa yang baru saja Anda katakan. Hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Mungkin jika memberi saya uang alih-alih nyawa Anda, saya akan jauh lebih bahagia. Hahaha. Petik 2 Long Chen tiba-tiba merasakan semburan rasa sakit di pinggangnya. Dia melihat bahwa Tang Wan R telah mencubitnya dengan kejam. Berhenti main-main. Di sini, Anda adalah komandan lagi. Berhenti membuat lelucon kecilmu. Tang Wan R menyerahkan Ubin transmisi kembali ke Long Chen. Bukankah kamu sudah pandai menjadi komandan? Long Chen tidak benar-benar ingin menerimanya. Dia lebih suka pergi membunuh. Jangan coba-coba. Pemimpin sekte adalah orang yang memberi Anda tugas Anda. Fakta bahwa Anda pergi dengan egois sudah dianggap sebagai pelanggaran aturan. Jika kita benar-benar tentara, kamu pasti sudah dipenggal, kata Tang Wan R. Apa gunanya memancung saya? Tunggu, bisakah aku menukar kepalaku dengan poin? Long Chen menerima Ubin transmisi, melihat-lihat informasi baru di dalamnya. Ada beberapa berita baru-baru ini. Dikatakan bahwa pasukan utama jalur korupsi akan tiba tiga hari dari sekarang. Tapi sebelum mereka tiba, masih akan ada banyak kekuatan rusak yang muncul satu demi satu. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa bukan hanya pihak mereka yang mendapatkan kemenangan. Beberapa murid sekte jalan benar yang lebih kecil telah benar-benar dimusnahkan. Kali ini, pertempuran yang benar dan rusak ini jauh lebih besar dan ekstensif daripada tahun-tahun sebelumnya. Ratusan kekuatan telah terkumpul. Pertempuran sejauh ini cukup langka secara historis. Lebih jauh lagi, kali ini cukup jelas bahwa kekuatan jalur yang benar lebih lemah dari lawan mereka. Tidak semua murid yang benar sekuat mereka. Tiga hari dari sekarang, pasukan utama jalur rusak akan tiba di lembah gunung 9 tenang 400 mil dari sini. Itulah lokasi pertarungan penentuan. Tapi kita masih belum bisa ke sana. Kami harus tetap menjaga tempat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Wan R. Ketika pasukan utama jalur korupsi tiba tiga hari dari sekarang, mereka semua harus berkumpul di sana. Tang Wan R merasakan tekanan yang sangat besar ketika dia memikirkan pertempuran yang begitu besar. Meskipun Ubin transmisi tidak mengatakan berapa banyak murid rusak yang akan muncul, tetapi menurut pertempuran sebelumnya, mungkin jumlah murid rusak kali ini akan dapat menutupi seluruh langit dan bumi. Anda tidak perlu khawatir, itu hanya akan menjadi poin ekstra bagi kami. Selanjutnya, itu bukan hanya pertarungan di biara suantian kami. Ahli lain dari berbagai sekte juga akan bertarung dengan kami. Ada pun apa yang harus kita lakukan selama dua hari ke depan ini. Petik 2. Long Chen tersenyum. Aku akan mengajari semua orang taktik pertempuran yang benar-benar tak tertandingi. Bab 249 tak tahu malu. Orang-orang dikejutkan oleh hal itu. Long Chen melanjutkan, Katakan padaku, apa tujuan pertempuran? Untuk meredam keinginan dan semangat kita, memungkinkan kita untuk tumbuh lebih kuat, jawab seorang murid inti. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan adalah aspek penting, tetapi itu bukanlah tujuannya. Maka izinkan saya memberitahu Anda semua, tujuan akhir pertempuran adalah untuk membantai lawan Anda. Untuk membantai lawanmu tidak harus mengandalkan kekuatan bela diri. Yang dibutuhkan adalah sejenis keterampilan. Dan alam tertinggi dari jenis keterampilan ini adalah tidak tahu malu. Petik 2. Tidak tahu malu. Tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Long Chen melanjutkan, Aku sudah lama memberitahumu semua itu hanya karena kamu memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Itu tidak berarti kamu akan memiliki kemampuan membunuh yang kuat. Murid-murid yang rusak adalah contoh yang sangat bagus untuk itu. Anda semua telah melihat bahwa basis kultivasi mereka sangat mirip dengan Anda. Tapi mereka sangat ganas, dan setiap serangan mereka bertujuan untuk merenggut nyawa lawan mereka. Itu membuat lawan mereka ketakutan, membuat mereka tidak mampu melawan dengan baik. Itulah sebabnya, pada awalnya, saya membutuhkan Anda semua untuk terlebih dahulu mengatasi ketakutan itu di hati Anda. Sekarang kalian semua berhasil mencapai itu. Bahkan dalam menghadapi pertempuran sampai mati, Anda tidak akan panik. Dan temper semacam ini tidak lagi berguna. Temperamen lebih lanjut hanya akan membuat Anda lelah. Jadi sekarang saya akan mengajari semua orang jenis peperangan baru. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Jenis taktik ini sangat sederhana, dan itu juga akan membuat semua orang bersenang-senang. Petik 2 Dua jam kemudian, gelombang murid yang rusak tiba di sebuah lembah tempat para murid biara berjaga. Namun, mereka berhenti ketika melihat berapa banyak murid dari biara suantian yang hadir. Mereka hanya memiliki 400 murid yang rusak hadir. Meskipun murid yang rusak itu kejam, mereka tidak bodoh. Mereka secara alami tidak akan menyerang musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah mereka. Mereka telah mendengar bahwa murid-murid jalan benar adalah sekelompok pengecut yang takut mati, tapi sekarang mereka kalah jumlah, mereka tidak akan menyerang dengan gegabuh tanpa berpikir. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah bahwa para murid yang benar ini mengabaikan mereka begitu saja. Selain selusin murid berdiri di depan, sisanya duduk dan berkultivasi. Beberapa dari mereka telah memasuki kondisi meditasi. Ada juga seorang pria bertubuh besar yang benar-benar terbaring di tanah, sedang tidur. Apakah murid-murid jalan benar semuanya idiot? Apakah mereka datang untuk berkelahi atau bermain-main? Bagaimana mereka bisa tidur pada saat seperti ini? Mengutuk salah satu murid yang rusak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang perilaku aneh ini. Jangan tertipu. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi mari kita tunggu lebih banyak orang, memperingatkan murid inti yang merupakan pemimpin mereka. Mereka bukan idiot, pasti ada semacam jebakan bagi murid-murid biara suantian untuk bertindak seperti ini. Jadi mereka berencana untuk mengamati mereka sedikit sebelum melakukan apapun lebih jauh. Kedua sisi saling mengawasi dari sisi lembah yang berlawanan. Mereka berada sekitar 20 mil dari satu sama lain. Melihat mereka menolak untuk datang, Tang Wan Er berbisik, mereka sepertinya menunggu lebih banyak pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Long Chen dengan nyaman berbaring di kasur, payung kecil menutupi wajahnya. Di bagian atas kasur juga ada beberapa kuin bihani. Dia dengan malas menyesap, bahkan tidak membuka matanya. Biarkan mereka menunggu selama yang mereka inginkan. Bagaimanapun, sekarang daging telah memasuki panci, mereka tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Goyang memelototi murid-murid yang rusak itu dan bertanya, bagaimana kalau saya membawa beberapa saudara kita untuk membunuh mereka? Saya jamin mereka semua akan mati dalam waktu kurang dari satu jam. Petik 2. Goyang dan tangan anggota perang lainnya gatal ketika mereka melihat murid-murid yang rusak itu, ingin pergi dan membunuh mereka semua. Sama sekali tidak perlu, sekarang semua orang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, aura Anda telah sangat marah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda dan mencoba menerobos. Sekarang semua orang bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi kematian, tidak ada gunanya membuang-buang waktu membunuh semut-semut itu. Saat ini, Anda semua harus fokus untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Mencoba menerobos dalam atmosfer seperti ini adalah ujian jenis lain. Anda tidak perlu khawatir tidak kenyang. Pertempuran sebenarnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Jangan buang waktumu untuk mereka. Anda semua fokus pada mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda dan berusaha menerobos. Serahkan tempat ini padaku. Petik 2 Semua orang mendesah ke dalam. Mengikuti Longchen, sepertinya mereka sudah menggunakan ekspresi kaget seumur hidup mereka. Semua jenis ide yang benar-benar aneh akan muncul dari Longchen. Mereka sudah bisa tetap tenang menghadapi tingkah gilanya. Mereka semua mempercayai Longchen sepenuhnya, jadi mereka mulai berkultivasi. Dengan bantuan dari Queen Bee Crystal, mereka dapat dengan mudah memasuki keadaan meditasi mereka. Biasanya, memasuki kondisi meditasi di tengah medan perang tidak berbeda dengan mengirim dirimu untuk mati. Setelah Anda memasuki keadaan meditasi, maka Anda bahkan tidak akan menyadari jika musuh berjalan ke arah Anda sambil memancarkan niat membunuh. Untuk memasuki meditasi di tempat semacam ini dibutuhkan keberanian yang besar. Tapi mereka bisa melakukannya karena kepercayaan mutlak mereka pada Longchen. Karena Longchen mengatakan dia akan menjaganya, dia pasti akan menjaga mereka tetap aman. Begitu saja, kedua belah pihak terus saling menatap. Di sisi biara Suantian, hanya selusin murid yang menjaga perimeter. Sisanya semua berkultivasi. Empat jam kemudian, dua kekuatan lain telah bergabung dengan pihak rusak. Karena medannya, lembah ini adalah satu-satunya jalan yang ditempuh dalam jarak seribu mil. Namun, kedua kekuatan baru itu semuanya adalah kekuatan kecil. Bahkan ketika ketiga partai digabungkan, mereka masih memiliki kurang dari seribu orang. Seorang murid inti korup bermata satu dengan bekas luka panjang di wajahnya bertanya, apa yang masih kita tunggu? Mari kita membantai para idiot yang benar ini. Mereka sebenarnya berkultivasi palsu di depan kita. Itu tidak bisa ditoleransi. Meski begitu dekat, mereka bertindak seolah-olah mereka mengabaikannya. Itu jelas merupakan penghinaan bagi mereka. Dan orang yang paling menghina mereka adalah Long Chen. Dia berbaring di kasurnya, dengan satu kaki di atas kaki lainnya, membiarkan sinar matahari jatuh di atasnya. Sesekali dia akan mengambil minuman dari cangkirnya. Tampilan santai dan nyaman semacam itu membuat mereka merasa seperti dia terus-menerus menamparkan wajah mereka. Mereka sudah tahu dari senior mereka bahwa murid jalan yang benar adalah tikus pengecut. Membunuh mereka semudah mencabut rumput liar. Jadi meskipun mereka masih memiliki kurang dari setengah jumlah mereka, pria bermata satu itu masih tidak bisa menahan diri. Sistem penghargaan mereka sama dengan jalan yang benar untuk membunuh lawan mereka. Tetapi yang paling penting, teknik murid rusak mengharuskan mereka untuk membunuh sejumlah besar orang untuk maju. Jadi mereka semua merasa haus akan pertempuran. Mereka selalu memperlakukan murid-murid jalan yang benar hanya sebagai mangsa. Ini jelas jebakan. Apa sisa matamu juga buta? Murid inti yang tiba di kelompok pertama mendengus dingin. Dari tiga kekuatan rusak yang berkumpul di sini, dia memimpin paling banyak orang, jadi dia tidak memiliki keraguan untuk menyuruhnya pergi. Ekspresi pria bermata satu itu berubah dan satu matanya mulai memancarkan cahaya yang tajam. Apakah kamu ingin mati? Ya, saya. Jadi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Orang itu sama sekali tidak peduli. Murid-murid yang rusak tidak pernah menjadi front persatuan. Itu adalah kejadian umum bagi murid untuk membantai bahkan sesama murid sekte mereka. Mereka hanya sekarang berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar peduli satu sama lain, jadi semua kata-kata mereka penuh dengan bubuk mesiu. Pria bermata satu itu tiba-tiba mengeluarkan pedang, niat membunuhnya melonjak saat dia berjalan ke orang itu. Ledakan. Mereka baru saja akan meledak menjadi pertempuran internal ketika ledakan keras terdengar. Mereka semua berbalik untuk melihat dengan kaget. Sial, apa mereka sengaja mencoba menjadi misterius. Mereka benar-benar membuat terobosan kultivasi. Petik 2. Beberapa orang mulai menghujani murid-murid biara. Mereka telah melihat penindas, tetapi mereka belum pernah melihat penindas yang begitu menindas. Jika ini bukan penghinaan, maka kata penghinaan pasti tidak pernah ada. Untuk benar-benar berani membuat terobosan kultivasi ketika pasukan lawan menatap wajah Anda. Para murid yang rusak semua berubah menjadi hijau karena marah. Ini dengan jelas mengabaikan mereka. Mereka telah berhati-hati sebelumnya karena mereka mengira mereka hanya berpose, dengan sengaja mencoba memancing mereka ke dalam jebakan. Tapi sekarang, semua wajah mereka memerah. Ini adalah tamparan yang jelas di wajah. Mereka jelas meremehkan mereka. Bunuh, bunuh mereka semua. Hancurkan mereka menjadi daging cincang. Petik 2. Para murid yang rusak meraung dengan marah, mata mereka merah. Mereka dengan cepat menyerang murid-murid biara suantian. Di sisi Longchen, seorang murid baru saja membuat terobosan budidaya, maju ke tahap kedua transformasi tendon. Bahkan murid luar biara suantian sebagian besar telah mencapai tingkat kemajuan tanpa celah karena darah esensi 10.000 binatang. Kemajuan tanpa celah memungkinkan basis kultivasi mereka menjadi sangat kokoh. Karena memiliki fondasi yang kokoh, setiap langkah untuk kemajuan lebih lanjut menjadi jauh lebih sulit. Namun, kemampuan tempur mereka akan lebih dari 10 kali lebih besar dari murid tendon transformation dari sekte biasa. Sekarang mereka telah menghadapi dan selamat dari pertempuran hidup dan mati, dao hati mereka menjadi jauh lebih kokoh dan kemacetan mereka menjadi jauh lebih longgar. Karena itu, kemajuan masa depan mereka juga akan lebih mudah. Dan karena keuntungan inilah biara itu berencana mengambil inisiatif untuk memulai perkelahian. Ini adalah proses menggunakan gelombang untuk membersihkan tumpukan pasir. Pasir berangsur-angsur akan hanyut, dan yang tertinggal adalah partikel emas yang telah tercampur di dalamnya. Sekarang di bawah pengaturan longchen, mereka semua benar-benar menjadi emas. Setelah satu orang maju, semakin banyak orang mulai membuat terobosan. Ledakan terus-menerus terdengar saat banyak dari mereka mulai maju ke panggung surga kedua. Murid-murid yang rusak itu menjadi semakin yakin bahwa murid-murid biara suantian benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pantas mati. Saya pribadi akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Petik 2 Para murid yang rusak dengan gila-gilaan melonjak ke depan. Lusinan murid yang menjaga semua orang tidak bisa menahan perasaan gugup, memegang senjata mereka dengan erat. Longchen perlahan berdiri, meregangkan punggungnya. Dia menghabiskan madu di cangkirnya dan menatap Wilde. Oke, aku hanya pura-pura tidur. Tapi sebenarnya Anda sedang tidur. Dari melihat genangan air liur di tanah, terlihat jelas bahwa Wilde berada jauh di alam mimpi. Dia berjalan ke depan para penjaga itu. Ketika mereka melihat Longchen tiba, ekspresi gugup mereka segera memudar. Jangan terlalu gugup, anggap saja itu seperti menonton drama. Petik 2 Longchen acuh tak acuh menyaksikan para murid korup yang marah itu menyerbu. Secercah kegembiraan muncul di matanya. Mereka awalnya hanya berjarak 20 mil dari satu sama lain. Dengan kecepatan mereka, para murid rusak sudah hanya 1 mil jauhnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka runtuh, tampak seperti mulut terbuka binatang besar saat melahap mereka. Ahahaha, jeritan menyedihkan terdengar di udara. Bab 250 dikubur hidup-hidup. Ini jebakan, semuanya kembali. Petik 2 Salah satu murid inti yang rusak berteriak kaget, akan mundur. Tapi sebelum dia bisa, tanah di bawahnya tenggelam, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah. Setiap kali seseorang terkena salah satu anak panah ini, tubuh mereka akan langsung meledak. Anak panah itu adalah penemuan asli Guoran. Mereka menggunakan batu belerang yin dan yang untuk menyebabkan ledakan. Tapi panah baru ini tidak sama dengan panah peledak yang lama. Longchen telah menambahkan beberapa, bumbu, ekstra ke panah itu. Bumbu itu adalah racun dari silver chen tipe D yang dia peroleh di pengasingannya. Racun silver chen tipe D adalah sesuatu yang bahkan magical beast peringkat ketiga tidak akan bisa bertahan. Saat itu, Longchen telah mengubah racun menjadi bubuk. Dia kemudian menyegelnya menjadi bola lilin kecil. Karena seberapa besar kantung racun itu, dia telah menciptakan ribuan bola lilin kecil itu. Dia telah berpikir untuk menggunakan bubuk itu untuk memurnikan pil racun nanti. Tapi sekarang mereka memiliki penggunaan yang lebih baik. Longchen telah mengatur agar semua orang memasang banyak jebakan. Karena betapa sempitnya lembah gunung ini, jalan setapak hanya selebar 40 meter. Jadi itulah tempat yang optimal untuk memasang jebakan. Longchen memiliki ketertarikan yang tak terlukiskan untuk membuat jebakan. Terlalu menyenangkan untuk menipu orang seperti ini. Memenangkan pertarungan fisik juga menyenangkan, tetapi memenangkan pertarungan kecerdasan mungkin lebih menyenangkan. Jika Anda bisa memainkannya sampai mati, jangan repot-repot memukulinya sampai mati. Itulah prinsip yang dikatakan Longchen kepada semua orang. Dia telah mengatur ratusan panah peledak untuk dipasang di bawah tanah. Bagaimanapun, Guoran memiliki puluhan ribu anak panah serta batu yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam seperempat jam, dia bisa membuat lebih dari seratus anak panah eksplosif. Longchen telah mengeluarkan lusinan bola beracunnya dan meletakkannya di atas mata panah dari beberapa anak panah yang dapat meledak. Begitu panah peledak itu dipicu, mereka akan meledak, menghancurkan bola beracun itu. Anak panah peledak Guoran sebenarnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi begitu bola racun itu ditambahkan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Saat bola racun itu meledak, bubuk racun akan segera menyebar 300 meter. Jika seorang murid idiot menghirupnya secara langsung, mereka akan segera menjadi pusing, jatuh pingsan, dan kemudian mati. Adapun orang yang lebih pintar, mereka sebenarnya lebih buruk daripada orang bodoh. Murid idiot yang langsung menghirupnya setidaknya akan mati dengan nyaman tanpa merasakan sakit. Tapi elit yang lebih pintar akan segera berhenti bernapas begitu mereka merasakan racunnya. Sayangnya bagi mereka, mereka meremehkan toksisitas racun Silver Centipede. Bubuk racun itu akan bertindak seperti asam saat menyentuh kulit mereka. Kulit mereka akan mulai berkarat, dan juga akan sangat gatal, sehingga orang tidak dapat menahan diri untuk menggaruk. Rasa gatal di kulit saja tidak masalah. Namun, rasa gatal ini tidak berhenti sampai di situ. Bagian dalam mereka, hati mereka, dan bahkan jiwa mereka menjadi gatal. Rasa gatal seperti itu benar-benar tak tertahankan. Hanya dengan beberapa goresan, mereka merobek kulit mereka sendiri, tapi itu tetap tidak mengatasi rasa gatal itu. Beberapa murid bahkan memotong bagian tubuh mereka yang gatal. Selanjutnya, Longchen tidak hanya membuat satu jebakan. Di dua sisi gunung, lusinan penutup jerami diangkat, memperlihatkan busur panah yang tanpa ampun menghujani anak panah ke bawah pada murid-murid korup yang panik itu. Dari jalur rusak, rasakan betapa menakjubkannya aku, Guoran. Panah besar Guoran diarahkan tepat ke mereka, dengan gila menembak keluar dan memotong jalan mundur manapun. Daging dan darah berceceran dan ledakan bergema di seluruh langit. Kabut beracun samar telah selesai menutupi lembah gunung. Longchen sudah lama memberikan pil khusus kepada semua murid biara yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan kabut racun Lipan Perak. Tetapi untuk murid-murid yang rusak itu, bahkan murid inti tidak dapat memblokirnya. Mereka juga mengonsumsi pil antitoksin, tetapi mereka ngeri mengetahui bahwa pil antitoksin mereka tidak mampu menekan racun. Mereka semua mencoba untuk lari kembali, tetapi lebih banyak murid biara muncul di belakang mereka, menghujani panah peledak ke arah mereka. Salah satu yang paling menakutkan dari mereka adalah Guoran. Dia dengan cepat menembakkan ratusan panah peledak dengan panahnya. Ketika amunisi panahnya habis, dia langsung mengeluarkan panah otomatis baru yang terisi penuh. Guoran sangat bersemangat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah semenyenangkan dia hari ini. Dia menembakkan panah peledak tanpa mempedulikan biayanya. Hujan panahnya benar-benar memotong jalan mundur. Bagian belakangnya terputus. Maju terus. Petik dua. Tidak ada yang tahu siapa yang secara khusus meneriakan ini. Tetapi melihat bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk mundur, mereka sekali lagi mulai menyerang ke depan dengan ganas. Tetapi dengan kabut beracun di mana-mana, mereka tidak dapat melihat sekeliling mereka. Setelah hanya bergerak maju 30 meter, tanah di bawah mereka tenggelam. Jeritan sengsara terdengar, tetapi jeritan itu sangat teredam karena datang dari lebih dari 100 meter di bawah. Lubang besar itu memiliki kedalaman lebih dari 150 meter. Kedalaman semacam itu tidak dapat membunuh para pembudidaya ini hanya dengan jatuh. Namun, Long Chen tidak ingin membuat mereka mati karena terjatuh. Yang dia butuhkan hanyalah menjebak mereka selama beberapa menit. Dengan racun silver centipede, mereka akan kehilangan semua kemampuan tempur mereka. Tangisan dan ratapan sedih bergema di seluruh medan perang. Tak satupun dari mereka dapat melihat dengan jelas situasinya. Tapi suara panah peledak di belakang mereka mengalahkan teriakan dari depan, dan murid yang rusak terus menyerang. Dan hasilnya adalah saat mereka menyerang habis-habisan, mereka semua akhirnya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Orang-orang yang jatuh lebih dulu tidak mati karena terjatuh. Akibatnya, orang-orang di belakang mereka menabrak mereka dengan keras. Mereka berteriak dengan keras sebagai peringatan, tapi itu tidak berguna. Karena kabut dan debu memenuhi udara, para murid di belakang mereka tidak dapat melihat sekeliling mereka. Dan semakin mereka meratap dan berteriak, semakin mudah mereka terinfeksi oleh racun, menyebabkan mereka mati lebih cepat. Long Chen hanya melihat sedikit dari luar kabut racun. Tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia hanya menonton pertunjukan. Adapun murid biara di sampingnya, mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa taktik pertempuran dunia sekuler dapat diterapkan pada pertempuran para ahli. Melihat punggung Long Chen, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah pria seperti dewa, yang mampu memberikan keajaiban demi keajaiban. Jeritan sengsara akhirnya memudar setelah seperempat jam. Tapi di dalam lembah gunung, ledakan terus bergema. Guoran, dasar anak boros, apa yang kamu lakukan? Musuh semuanya mati, jadi apa yang masih kamu tembak? Apakah anda kecanduan menembak kosong? Petik 2. Baru sekarang Guoran pulih dari kegembiraannya. Dalam kesenangan yang menyegarkan itu, dia tidak menyadari bahwa jeritan itu sudah berakhir. Untuk saat ini, jangan pergi ke sana. Tunggu satu jam hingga kabut racun menyebar. Jaga kewaspadaan anda untuk saat ini dan rawat ikan-ikan kecil yang berhasil lolos. Petik 2. Tetapi bahkan setelah satu jam berlalu dan kabut racun tersebar, ikan yang disebut melarikan diri itu tidak pernah muncul. Satu-satunya ikan mati di tanah. Tidak ada satupun yang masih hidup. Bahkan murid inti yang kuat itu tidak bisa lari. Sepertinya Long Chen telah melebih-lebihkan seni alkimia jalur rusak. Tidak semua alkemis mampu memurnikan pil antitoksin tingkat 3 tingkat tinggi. Jika itu tidak mencapai tingkat tingkat 3 tingkat tinggi, maka pil antitoksin tidak akan benar-benar dapat menghentikan racun lipan perak. Melihat ke dasar mayat, semua orang memiliki perasaan aneh. Mereka telah membunuh tentara murid yang rusak dengan mudah. Dibandingkan dengan saat mereka bertarung habis-habisan untuk menghadapi mereka dalam pertempuran, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk menjatuhkan mereka, ini terlalu mudah. Sangat mudah sehingga sulit bagi mereka untuk percaya. Long Chen menyapu kekuatan spiritualnya di medan perang dan tidak menemukan satu pun fluktuasi spiritual. Itu berarti mereka semua benar-benar mati. Bersihkan medan perang. Berhati-hatilah dengan orang yang berpura-pura mati. Meskipun dia tahu tidak ada dari mereka yang hidup, menjaga mereka lebih baik. Lagi pula, berhati-hati bukanlah hal yang buruk, dan alangkah baiknya bagi mereka untuk menjaga kebiasaan tetap waspada. Kakak senior Long Chen, kepala mereka, salah satu murid membawa kepala seseorang. Kepala itu sekarang hitam pekat. Long Chen tersenyum, selama kepalanya masih utuh, potong semuanya. Jangan pedulikan warnanya, biara tidak peduli tentang itu. Petik 2. Karena racun yang kuat, kepala orang-orang itu telah menjadi sangat keriting. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui fitur mereka lagi. Adapun bagaimana biara akan membedakan basis kultivasi orang-orang itu, itu akan menjadi masalah biara. Bagaimanapun, biara pasti memiliki teknik rahasianya sendiri. Sudah jelas bahwa setelah mengalami pertempuran besar sebelumnya, para murid biara telah menaklukkan ketakutan mereka akan kematian. Mereka menjadi jauh lebih keras dan kejam. Tanpa rasa takut terhadap orang mati, mereka mulai memotong kepala seolah-olah mereka hanya memotong semangka terbuka. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka benar-benar membersihkan medan perang. Mayoritas murid rusak memiliki cincin spasial yang semuanya diambil. Adapun mayat mereka, mereka ditempatkan di lingkaran spasial dan dikuburkan di tempat lain. Cincin spasial dikirim langsung ke biara. Itu adalah salah satu aturan biara. Murid jalan benar tidak diizinkan untuk berlatih atau bahkan mempelajari teknik apapun dari jalan rusak. Setiap pelanggar akan langsung dibunuh tanpa terkecuali. Ketika Longchen mendengar itu, dia menjadi sedikit khawatir. Dia mengira dia tidak akan bisa berlatih di langkah hantu netherworld. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari perintah ini karena mereka takut murid-murid benar terpikat oleh betapa kuatnya keterampilan pertempuran dan teknik kultivasi jalur rusak. Mereka tidak ingin ada murid yang diam-diam mempelajarinya. Itu karena mayoritas absolut dari teknik jalur rusak sangat kejam dan menyeramkan. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan. Longchen telah belajar sedikit tentang itu dari Guisa. Teknik-teknik itu hanya bisa dilatih dengan membunuh orang lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin Longchen akan berlatih dengan teknik seperti itu. Tapi langkah hantu netherworld hanyalah gerak kaki yang sangat mendalam. Tidak ada yang disebut rusak. Longchen merasa bahwa mempelajarinya bukanlah masalah. Selama dia tidak memamerkannya, lalu siapa yang tahu. Sayangnya, langkah hantu netherworld terlalu kuat, dan dia masih belum cukup kuat untuk menggunakannya. Dia harus menunggu sampai dia menerobos ke transformasi tendon. Setelah membersihkan medan perang, mereka memulihkan jebakan lama. Guoran juga mulai menyibukkan dirinya dengan membuat anak panah yang lebih eksplosif. Anak kecil itu telah merasakan manisnya kekuatan. Dia menyembunyikan dirinya di salah satu jebakan di lereng gunung dan bekerja seperti orang gila. Longchen memeriksa semuanya. Dia melihat bahwa sudah ada 17 orang yang telah membuat terobosan basis kultivasi. Dia merotasi orang-orang itu dengan orang-orang yang telah menjaga sebelumnya. Dengan begitu setiap orang akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Dalam suasana tegang seperti ini, bahkan jika mereka tidak bisa membuat terobosan, fondasi mereka pasti akan menjadi jauh lebih kokoh. Ada banyak keuntungan, tapi tidak ada kerugiannya. Setelah mereka selesai mengatur semuanya lagi, mereka hanya perlu menunggu selama 4 jam sebelum kelompok murid rusak lain tiba. Hei hei, lebih banyak uang datang. Petik 2. Longchen tersenyum. Poin-poin itu mengalir masuk. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan semua bahan obat untuk bintang aliot. Terima kasih telah menonton!